Ayo kita coba lihat dulu di tutupnya Atau streamnya memuaskan, entah kenapa kira-kira ini sering denger pring gitu itu apaan ya kayak ente tau sendok terus ada apa sih gelas enggak ada sendok terus ada gelas terus sendok itu Ayo di ting gitu ke gelasnya entah kenapa kayaknya itu sound efeknya streamlapse OBS tapi enggak tahu Oke kayak gitu jadi di hari ini atau di sesi sementara ini ada rencana buat mengajarin kalian atau ngasih insight atau ngasih ilmu berbagi ilmu gimana cara main war Thunder yang baik dan sebenarnya dari awalnya kan ya kalau misalkan kalian pernah main tank-tengan bakalan tahu aspek paling gede dari main tank-tengan itu ya terbiasa dengan kontrol tanknya terus juga mungkin strategi-strategi kecil kayak side script kalau yang di WOT itu kan populer sekali terus juga ada hold down kalau kalian pernah dengar hold down itu pada dasarnya dari segi tanknya yang kebuka atau yang kelihatan itu hanya nge-expose threadnya aja jadi seolah-olah holdnya itu enggak kelihatan ataupun kalau iya kelihatan hanya bagian yang keras aja kayak misal upper-hole nya atau pakai sejenis itulah intinya enggak 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 bentar ya apakah gitu jadi dia rencananya kita Hai ngajarin atau saya deh saya sebagai obat-obatan via SS ngajarin kalian viewers cara main tank yang benar yang lebih spesifik di war Thunder karena gini Hai open dengan dengan apa ya dengan kayak kalian ngerti cara kontrol tank itu seperti apa kayak mungkin touretnya yang rada limited atau mungkin kontrolnya yang sudah terbiasa untuk maju mundur tapi di war Thunder ini karena kita setting annya rada lebih realistik dibandingkan WOT atau World of Tanks jadi emang harus ada beberapa aspek yang perlu dibiasakan kayak misal mungkin ganti gear si tanknya mungkin beloknya harus kayak gimana nanti kita akan bahas secara lebih jelas pas emang lagi ngelakuin cuman intinya untuk hari ini ya kita obat-obatnya SS bakalan ngasih tahu gimana cara main war Thunder yang baik dan benar Hai pertama-tama sih sebenarnya bagusnya untuk kalian kalau emang baru main war Thunder itu punya yang namanya line up jadi line up ini itu pentingnya di biar kalian ketika ngelakuin kesalahan itu enggak begitu fatal karena habis itu bisa nge-spawn tank yang baru enggak kayak World of Tanks kalau World of Tanks itu kan memang mau enggak mau ya mati pulang cuman kalau disini kita bisa spawn lebih dari satu tank yang dari mana line up itu penting untuk kalian biar lama main battle-nya ya semakin lama main battle-nya bisa jadikan potensialnya dapat kill lebih banyak dan sebagainya Oke untuk saat ini kelihatannya kita jadi batang-batang-batangnya kita main di BR 5.3 kelihatannya tandanya ya eh musuh kita BR 6.3 posisi-posisi untuk map di abandoned factory yang paling aneh seneng ya ini personal aja nih orang setiap orang beda-beda kita ke cap zone A di atas ini kalau kalian lihat di pojok kanan bawah kalau di layar kalian itu di daerah A pokoknya karena di daerah A ini kita memaksa musuhnya atau bahkan tim kita sendiri untuk partisipasi dalam battle yang jarak deket yang dari mana ketika kita pakai heavy tank kayak Tiger satu ini itu lebih enak buat jarak deket untuk battle-nya virus bayi haki Halo Bang maafannya telat santai kita hari ini ada rencana buat ngajarin nih virus ngajarin orang-orang untuk bermain war Thunder sebisanya aku bukan sebisanya eh sebagus mungkin jadi untuk pertama kali ini atau untuk pakai Tiger satu ini kita kan ya Tiger satulah heavy tank lah kalau kalian ngerti seenggaknya basic tank itu seperti apa kita adalah heavy tank yang dari mana cara bermainnya adalah armornya jadi kita ini ada keuntungan disini yaitu armor kita sendiri di kelihatannya di depan situ ada orang dan kita disini bermain angle tapi juga karena karena war Thunder Thunder ini aspeknya realistik yang seperti saya bilang tadi kita harus ada rada hati-hati karena kita nggak punya stabilizer namanya dan stabilizer ini penting ketika tanknya banyak gerak ya contohnya kayak sekarang ini dan kita ditembakin dan kita bentar lagi mati cuman intinya dengan kalian tahu aspek-aspek ini kalian sendiri bisa jadi lebih gimana ya lebih bisa survive untuk lebih lama karena kalian sendiri ngerti cara tanknya seperti apa dan juga mungkin bisa improvisasi dalam battle tersebut lagi untuk sekarang kita nge-repair mau nggak mau dan track kita hancur dan kita hancur menintinya dari war Thunder itu itu ya seenggaknya kalian juga nggak menyerah gitu loh ketika udah ditembak udah apa mungkin bisa langsung ngeluarin smoke gitu jadi kayak kayak kita sekarang nih ngeluarin smoke biar biar gimana ya biar musuhnya seenggaknya nggak merhatiin kita lah untuk sementara Oke kali ini kita pengen atau saya saya pengen maju ke dalam KPM untuk abandoned factory ini ada posisi spesial untuk dari sisi spawn kita sisi yang di kanan itu kita bisa nge-capture zone dari sini jadi kita nggak perlu ke tengah sana kalau kalian perhatiin kan buletannya kan mungkin ngasih taunya kayak di tengah sana gitu tapi enggak kita kita nggak perlu ke tengah sana kita bisa nge-cap dari sini yang dari mana lebih aman kalau di cap zone ini fiturnya ada juga di WOT PC dan juga ya di War Thunder kalau di WOT PC kalau kalian nge-cap zone-nya kalian langsung menang otomatis nggak perlu ngapa-ngapain lagi jadi mungkin bisa dibilang lebih enak iya tapi di sisi lain ketika kalian menang kalian nggak dapet EXP banyak makanya orang kalau di WOT PC itu banyak ada isinya kill all kill all ya kill all itu maksudnya ya nge-kill banyak orang atau nge-kill semua tank musuh yang dari mana ngasihin kalian duit atau EXP atau kredit yang lebih besar buat sekarang ini kita tadi ngisi orang namanya jadi di War Thunder ini kru-kru kalian itu bisa mati sama di WOT PC juga cuman bedanya kalau di WOT PC itu atau di game lain lah istilahnya itu biasanya pakai consumable ketika kalian pakai consumable itu krunya langsung hidup semua seolah-olah secara instan kalau di sini enggak kita harus merhatiin orang-orang kita ya satu persatu ada gunner ada komender ada loader dan juga ada crash barusan aja kita nge-kill M64 yang sekiranya ada di cap dia itu lagi nyoba nge-capture tadi lalu situasi kayak gini keliatannya kan kayak oh kok tim kita udah maju banget gitu harusnya kita sebagai heavy tank itu ikut maju tapi karena ya gimana ya jangan asal maju juga lah intinya emang harus saya situasi dulu kebetulan di sini kita lihat ada su-100 dan temen kita mati kebetulan di sebelah kanan oleh IS-2 atau IS-2 nya dari mana kebetulan IS-2 nya harus sih eh di sekitaran di sana karena karena sponnya di sana aspek selanjutnya yang kalian harus merhatiin itu sebenernya kebukan keb spawn spawn musuh itu dari mana katanya di sini kita bisa lihat ada IS-2 lewat kita tinggal naikin gunnya sedikit dan dia kebetulan nge-expos sampingnya kita bisa kita aspek terbesar dari war Thunder selain kalian harus merahatiin spawn itu harus apa sih silanya harus merahatiin sekitaran lah harus tahu biasanya musuhnya keluar dari mana terus juga harus siap mood nembak gitu karena aspek dari War Thunder pun juga yang berbeda dari WOTPC kalau WOTPC kan asal aim gunnya dan terus nanti gunnya itu seolah-olah naik sendiri gitu loh untuk kekompensasi turun pelurunya tapi kalau di War Thunder enggak kalau kalian ngelihat ke sana gitu seolah-olah ya disitu kan jaraknya mungkin 200 atau berapa bisa aja ketika jaraknya jauh pelurunya turun jadi enggak sesuai marker dari gunnernya emang rada lebih lebih gimana ya lebih harus diperhatiin lah istilahnya emang harus terbiasa banyaknya dari game-game kayak gini itu itu intinya harus terbiasa cuman emang ada beberapa aspek yang lebih bagus kalau kalian bisa tahu duluan disini kelihatannya kalau kalian lihat map tim kita udah lumayan banyak menang dan kelihatannya juga enggak banyak hal yang bisa kita lakuin juga karena disini konteksnya kita heavy tank dan niatannya sih atau bagusnya ya kita nyamperin ke musuhnya gitu tapi kelihatannya disini ya musuhnya udah pada meninggal jadi menurut saya apa yang paling bagus kita lakuin itu kita ngambil capzone-nya kita ke C kita ada perjalanan yang perlu kita ujui yaitu ke capzone-nya bagusnya tim kita ini untuk yang battle ini itu partisipatif banget dan juga kebetulan musuhnya pun banyak yang pulang ini yang saya bilang tadi kenapa line-up itu penting untuk bermain di warthander karena ketika semisal tank yang paling bagus kalian itu udah mati karena kalian melakukan kesalahan atau bahkan musuhnya pun pintar gitu kalian nggak nggak bisa ngapa-ngapain ketika tank kalian yang paling bagus itu udah meninggal lah istilahnya itu kenapa line-up itu penting biar ketika kalian melakukan kesalahan seenggaknya bisa spawn lagi dengan tank yang berbeda yang sekiranya masih terbilang kompetitif di levelnya lah atau di battle rating-nya kalau kata atau kalau bahasa di warthander kelihatannya disini musuhnya tinggal dua kita coba cari musuhnya dimana oh CA Lorraine salah satunya ya keseringan atau bukan keseringan ya sering-sering lihat scoreboard sering-sering lihat map sering-sering merhatiin apa sekitar kayak gini ini tuh penting untuk memastikan kalau kalian itu bakalan survive lama di game warthander ini dan ini tuh aspek yang dari mana nggak boleh ditinggalkan lah karena ya pentingnya game warthander ini untuk survive selama mungkin dan untuk berpartisipasi ngekill nge-spot atau bahkan cuman nembak critical aja itu udah kontribusinya besar sekali untuk tinggal Bang tapi aku lebih suka membabi buta Olo pakai Tiger satu tapi membabi butanya harus efektif tutorial jadi keru di dunia nyata waduh hai 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 nyata eletlus enggak seru perunya itu apa warthander karena kan warthander game yang sangat seru Wow aku senang sekali main warthander Hai membabi buta pakai Tiger satu maksudnya gimana nih oke selanjutnya aspek paling besar di warthander itu adalah krunya seperti virus bayahaki bilang tadi kalau dia pengen tutorial jadi kru tank di dunia nyata sama disini di warthander pun juga kru itu penting sekali saking pentingnya performa kayak reload terus juga kecepatan muter turret terus juga kehebatan driver untuk ngeganti gearnya alhasil ya tanknya seolah-olah lebih kenceng lalu juga mungkin mungkin ada aspek kayak kecepatan responsif gunnya untuk naik untuk menek secara vertikal atau mungkin untuk belok-belok yang seperti saya bilang tadi itu lebih cepat juga kalau misal perlu kalian bagus ini dimana aspek warthander ini rada bisa dibilang pay to win kalau misal kalian berani lah keluar uang sebesar sebesar berapa ya 33 33 dollar mungkin itu bisa dibilang 350 ribu atau anggap aja lah 500 ribu langsung dibuatin gitu kalian bisa dapat satu tank yang bener-bener kalian senengin itu di upgrade sampai maksimum krunya ketika di upgrade maksimum krunya ya alhasil tanknya lebih lebih enak lah ya kan lebih kenceng satu motor turretnya lebih lebih kenceng juga terus juga ada apa gunnya itu naik turunnya juga lebih kenceng reloadnya yang paling penting lebih kenceng juga jadi contohnya misal disini saya kalau tank kayak kita nih Tiger 1 kita reloadnya 7,4 detik itu reload kita kalau misal kita hadap-hadapan dengan Tiger 1 juga yang krunya mungkin baru level kecil bisa dibilang mungkin 20-30 karena ingat nge-grind kru di warthander ini itu susah banget kalau misal kalian nggak pakai tank premium Iya maksudnya contohnya kayak gini deh misalnya saya punya Panzer 3N Panzer 3N ini saya taruh di slot yang pertama Hai Oke lah setelah kita main misal 20 30 atau bahkan 100 battle itu naik level krunya di slot tersebut ya kan slot inilah misal slot yang paling pertama gitu Oke mungkin naik tapi kan yang tadi saya bilang aspek pertama dari warthander line up kalau misal line up kalian enggak banyak kayak misal enggak merata kayak misal saya bawa Panzer 470 Nashorn Panther D Tiger H1 pastikan alhasil krunya itu ada yang bagus di satu slot dan juga yang di slot kedua justru mau jelek karena kalian enggak naikin kru-krunya yang di slot pertama apa di slot kedua karena naik masukin akan di slot pertama tadi kan itu kenapa di sini itu tuh aspek yang salah satu bisa dibilang petuin karena ketika kalian tadi saya bilang nge-invest di gamenya sebesar 33 dollar atau kita buletin aja 500.000 yang tadi itu kalian bisa otomatis krunya itu dibeli 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 dalam artian ngebagusin lewat jalur Golden Eagle Hai disitu aspek salah satu aspek paling besar menurut saya pay to win-nya warthander dengan kalian nge-boost atau nge-skip proses nge-grind kronya otomatiskan ya apa yang kalian dapetin itu langsung seolah-olah tuh kayak tank itu paling bagus gitu udah versi paling bagus sebagus-bagusnya walaupun di sisi lain juga ada aspek modification tank itu perlu dimodifikasi apa perlu di-upgrade dulu lewat modification kan tapi kan tetap aja lah ketika kalian ngelawan tank yang dengan level yang sama tapi krunya berbeda kalian pasti dapat apa ya dapat advantage atau dapat keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada orang tersebut di sini kita lanjut battle kedua coba apa omongin aspek-aspek yang lebih penting kayak gameplaynya dan sebagainya untuk kali ini ada rencana buat makin Tiger H1 sebenarnya ada tank yang lebih enak yaitu Pansan 470 tapi ketika mungkin nantilah Tiger H1 nya udah mati kita coba pakai Pansan 470 dengan strategi yang berbeda apanya main maju asal tapi musuhnya bisa ditumbangin dengan efektif enggak selalu terjadi setiap kali loh yang kayak gitu tuh cuman ya ketika mungkin kalau situasinya memungkinkan bagus untuk kamu tandanya bisa udah ngerti lah cara kontrol tank cara bagusnya tank yang kayak gimana ya overall intinya udah ngerti gimana cara main tank yang baik dan dan benar kita video ini ditujukan untuk biar orang tuh tahu cara main tank yang itu sebenarnya seperti apa dan sesusah apa sih ini salah satu aspek yang saya bilang tadi jadi di War Thunder itu bisa ada system pull down jadi Gun Depression dan Gun Elevation itu tuh setiap tank beda kalau misalnya kalian nggak tahu ya saya yakin kalian tahu karena nggak mungkin ada orang nonton video War Thunder tapi nggak tahu aspek tank apapun gitu loh tapi kepentingannya justru ada di yang paling besar ya itu di Gun Depression karena Gun Depression ini memungkinkan kalian untuk bermain di posisi yang sekiranya nggak semua tank bisa kayak contohnya kita disini tanknya Tiger H1 dengan Gun Depression minus 8 tapi di depan kita cuma bisa hold down sebisanya kayak gini set lihat nggak kalau kalian lihat kayak buletannya di depan itu tuh nggak sampai bawah situ yang dari mana kita bisa nembak musuh alasnya apa yang terjadi adalah kita harus maju lebih ke musuhnya gitu yang dari mana potensialnya nge-expose lah dan sebagainya itu kan nggak bagus kan makanya apa yang terjadi adalah kita harus nyari posisi yang sekiranya lebih nyaman untuk kita untuk biar bisa ya kitanya nggak mati lah nggak asal kena tembak di musuhnya disini sekarang kelihatannya spawn musuh disana seperti saya bilang pentingnya War Thunder ngelihat spawn musuhnya dimana kelihatannya musuhnya spawn lewatnya sana jadi aneh nggak ada keberanian walaupun kita sekarang top tier nih untuk langsung asal maju karena ya bahaya juga kalau kita top tier justru malah asal mati begitu aja kita lihat tadi musuh lewat asal lewat tapi sayangnya nggak dapet kesempatan buat reaksi buat nge-kill dia oke disitu adalah spawn musuhnya kita coba jaga-jaga dan ini dia ada musuh aspek selanjutnya adalah range finding kalau di War Thunder karena range finding ini itu ngebundahin kalian untuk kayak naik turunin gunnya secara fleksibel untungnya apa kalau dulu kan cara manualnya kan nge-naikin gunnya secara inilah secara manual lah dengan ada markernya gitu deh tapi kalau untuk sekarang ada metode baru yaitu kalian nge-setting sendiri range finding untuk tinggal nge-naikin gunnya bahwa saya menaikin gunnya ke tempat tempat atau ke jarak yang kalian pengenin ya misal 250 berapa gitu 300 itu bisa kalian setting lagi itu tuh untuk ngekompensasi turunnya pelurunya yang tadi sempet saya bahas di battle sebuah kelihatannya di kanan sini udah beneran spawn musuhnya kayaknya nggak bagus banget buat kita maju asamannya karena pengen nyoba nyari opening yang sekiranya lebih aman untuk kita kelihatannya kayak disitu barusan oh itu dia ada orang dimana di belakang sana kelihatannya ada orang kebetulan kita top vr atau top gear ini memungkinin kita buat survive selama ini tanpa begitu menabuli lah sama musuh iya tadi salah satu aspek di war thunder itu adalah teknologi yang bisa diadain atau fitur lah fitur teknologi yang ada di setiap tank yang berbeda salah satunya yang aneh pengen jelasin itu stabilizer karena kalau di WOTPC atau WOTB World of Tanks Blitz itu semua tank seolah-olah mempunyai gun yang stabil tapi kalau di war thunder ini nggak kalian diantara harus beneran diem kayak contohnya gini emang harus beneran diem tank ya baru gunnya itu sesuai sama markernya atau jalannya itu pelan jadi jalannya itu nggak boleh cepet-cepet gitu loh bahasanya paling kan kayak gitu untuk biar apa ya ngekompensasi biar pelurunya ya sesuai markernya gitu karena kan inti dari gun marker itu kan biar kita tuh ngarah kesana dan pelurunya kita mau arahinnya ke arah sana gitu di depan kita kedengarannya ada orang entah dibelakang situ kayaknya dibelakang situ apa ya aspek selanjutnya yaitu headset atau suara kalau di war thunder ini karena musuhnya pada dasarnya aduh ada bom karena musuhnya pada dasarnya ada terus di mapnya jadi nggak hilang walaupun nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ada aspek tank beneran hilang di war thunder cuman intinya karena tank itu nggak hilang kalian harus pakai headset yang sekiranya bisa ngebantu kalian untuk memastikan musuh ini ada di sisi yang mana karena di war thunder ini ada aspek namanya 7.1, 5.1 dan ya stereo lah kalau headset itu kan itu ngebantu banget untuk ngasih tau kita musuhnya ini tepatnya ada di mana ah volumetrik harus kenal tank-tanknya juga di war thunder ini karena ya kalian nggak mau lah kalian pakai tank tapi kiranya tanknya tanknya ternyata apa ya kalah reload atau mungkin kalah armor dengan tank lawan barusan itu adalah fenomena namanya volumetrik volumetrik ini lumayan populer di war thunder karena ya apa ya anggap aja seperti ini deh gambarannya kalau gun kalian kalibernya 8.8 itu pelurunya itu ya diameternya 8.8 cm ya maksudnya alhasil ketika kaliber gun kalian itu lebih besar ya contohnya misal 152 itu untuk ngepenetrasi atau untuk ngelewatin kayak bebatuan kayak barusan itu harus lebih presisi lagi biar pelurunya itu beneran nggak kena apa-apa sehingga pelurunya pecah disini ada namanya pelurunya pecah kalau di war thunder atau WOTB eh kalau di world of tanks pc atau WOTB atau world of tanks blitz itu mereka masih menggunakan system laser jadi pelurunya itu kecil sekali seking kecilnya itu bisa nyelip di mungkin kayak leher tank dan sebagainya dan terus ya ngasilin damage bisa beneran ngedamage dan bisa tembus tapi kalau di war thunder nggak kalian harus ngemerhatiin aspek tersebut ah dibelakang ada orang mati ya untung deh jadi nggak jadi nggak aduh terf doang keliatannya barusan hampir sedikit salah kita tembak ke posisi musim aduh tuh aneh aneh nggak nggak MCS itu tadi ada rencana buat menembak ke gun bukan gun brisha lebih tepatnya ke ini ke atasnya eh uff dibelakang ada orang oke kita udah udah pasti mati ini ke superstructurenya namanya tuh jadi tank itu kan ya sama lah di WOTB di WOTPC pun kalian harus tahu weak spot weak spot tank itu dimana jadi emang harus sudah terbiasa untuk hafal weak spot weak spot musuh dimana di area mana yang sekiranya pelurunya bisa nembus kita coba lagi untuk kedua kalinya pakai Tiger H1 karena kebetulan top tier enak tank ya kalau jadi top tier oke kita coba pakai lagi lalu aspek selanjutnya yang menurut saya paling crucial juga sih ya harus lihat map harus tahu posisi dan juga harus tahu sekiranya kalau misal kalian jadi heavy tank kalau kalian jadi destroyer kalau kalian jadi medium atau light tank harus tahu mau kemana dari map ini map ini itu selalu kelihatan di pojok kanan bawah sana dan ya pokoknya dari aspek tersebut kalian harus tahu atau seenggaknya harus punya pengalaman atau mungkin pernah lihat orang kali ya main itu harus kemana-kemananya gitu loh biar maksimalin potensial damage potensial kill potensial ketemu musuh yang ada di battle ini makanya tapi enggak enggak war Thunder doang World of Tanks Blitz World of Tanks PC semuanya kayak gitu jadi kalian enggak semena-mena asal maju enggak semena-mena juga eh apa ya kayak terlalu pidi kalau tanknya bagus tapi malah jalannya ke open field kayak gitu kan justru malah nyari mati lah bahasa baiknya pada tank yang tadi ngekill kita atau seenggaknya ngancurin dengan kita kita kill dia untuk sweet revenge lalu juga aspek dari war Thunder itu bisa dibilang gimana ya enggak boleh untuk banyak skenario ya kalian jalan sendirian gitu harus merhatiin mapnya untuk biar ya enggak gampang mati enggak dibully kayak kita tadi kebetulan kan makanya harus diperhatiin mapnya secara teliti temen dimana dan juga ada potensial musuhnya dimana kebetulan aja emang tadi posisi kita itu samping kita udah spawn musuh jadi emang rentan banget buat kita kalah nomor lah kalah jumlah lah sama musuh tapi enggak apa-apa buat tadi kan kita coba untuk sedikit lebih agresif lalu juga kalau kalian perhatiin map kadang-kadang ya itu tuh suka musuh tuh muncul-muncul tiba-tiba di map gitu posisi musuh itu tuh biasanya apa yang terjadi adalah musuhnya kena tembak atau kena spot bahasanya jadi sistem spottingnya di war thunder itu kayak gitu kalau di WOT kan lebih jelas lah musuhnya langsung kelihatan gitu oh ada musuh disana gitu tapi kalau di war thunder iya seperti itu tapi dengan cara kalian juga harus inget gitu loh musuhnya tadi dimana dan juga mungkin potensial musuhnya itu bakalan jalannya kemana kalau di WOT kan emang musuhnya bener hilang ketika gak kena spot kan itu kan bikin bingung tapi kalau disini walaupun sekiranya apa ya sekiranya musuhnya terus ada tapi tetep aja ada aspek dimana kalian harus nyoba ngira-ngira musuhnya ini bakalan terus jalannya kemana arahnya biar biar nge-maksimalin kalian bisa ngebaca strategi atau harus ngapain ke depannya oke kebetulan aja kita barusan dapet beberapa musuh yang sekiranya bisa kita kill dengan senyaman mungkin tadi posisi kita itu hold down soalnya kita bisa mainin gun depression kita sebisa mungkin atau semaksimal mungkin buat biar musuhnya pun kalau iya ngeliatin kita kita gak perlu takut gak perlu begitu takut apalagi disini kan ya secara kita kenal Tiger 1 ini memiliki mantlet yang sekiranya bagus lah armornya lebih tepatnya mungkin 100mm ya 100mm ya 100mm jadi harus sedikit pede intinya dari main tank mau di World of Tanks Blitz mau di World of Tanks PC mau di War Thunder harus pede tanknya ini harus percaya diri lah jangan pede deh harus percaya diri sama aja sih intinya sebenernya cuman biar biar ngerti aja lah semuanya itu harus percaya diri tanknya ini bisa apa tanknya ini kemampuannya apa dan bagus dimananya dan terus nge apa ya nge maksimalin potensial tank tersebut oke disini keliatannya B nya gak kecap yang dari mana ngeindikasiin kalau gak ada orang di dalam capture B nya berarti tandanya musuhnya diantara di base nya atau mungkin main di daerah yang jauh oh gak oh ada musuh disana oke bisa kita habisin barusan untung aja dia gak ngeliat kita kebetulan walaupun kita barusan konotasinya nge nyampah bom nge nyampah kill nge nyampah kill si pesawat temen kita tapi kita apa ya kita bersyukur aja lah bisa mendapatkan hahaha bisa menyampah deh kita kasarin aja bisa menyampah kill dari pesawat temen kita aspek yang berbeda juga dari world of tanks police dan world of tanks PC itu ee bisa nya kita bermain bermain menjadi pesawat di ee game nya di world thunder ini karena pesawat ini adalah aspek yang menurut aneh itu penting juga buat kalian yang baru-baru main world thunder itu harus punya gitu loh dan harus dipake pas dalam battle karena apa ya menurut aneh gini ketika ketika di udara itu udah bisa didominasi atau bahasa keren ya air superiority itu kalian sudah punya atau sudah dapatkan itu ground nya itu bakalan susah banget untuk comeback untuk sekiranya kayak gimana ya untuk melawan lah melawan yang ground juga karena ada aspek dimana hal yang paling susah itu susah dilawan itu dibom kalau dari dari opini saya gitu ya opini over gubernvira itu aspeknya yang paling susah dilawan itu dibom karena ketika contohnya kayak gini kita banyak yang mati ya kan karena kena bom itu adalah salah satu contoh ya susahnya ngelawan itu susahnya ngelawan pesawat itu atau susahnya ngelawan orang yang emang udah dapet air superiority dalam soba battle itu dibom dengan kita mati barusan kita bisa coba untuk nge-revenge ini kenapa tadi saya bilang ketika kalian bermain war thunder itu pentingnya untuk membawa pesawat karena dari pesawat ini ya kita bisa revenge kita bisa sekiranya apa ya ngelawan lah orang-orang yang ngebom kita tadi atau mungkin kita bahkan bisa juga ngebunuh orang-orang yang di ground juga dengan bawa bom atau bahkan dengan tembakan-tembakan dari cannon dari pesawat ya disini kita ngelihat pesawat musuh kita nge-kill pesawat musuhnya jadi aspek terbesar dari main pesawat itu mungkin sedikit berbeda dari main tank ya itu terbiasa walaupun sebenarnya main tank pun juga perlu terbiasa tapi kalau buat pesawat ini kalian harus benar-benar terbiasa dalam artian kayak mungkin kalau di pojok kiri atas kalian kan bisa lihat ada cannon ada mg ada apa itu tuh nomor peluru yang kalian punya di pesawat itu tinggal berapa dan itu kalian harus perhatiin tapi juga ada aspek satu lagi gun di pesawat itu rata-rata beda kecepatan pelurunya itu yang kalian harus biasakan untuk kayak gimana ya ngelit bahasanya jadi untuk nge-estimasiin musuhnya ini bakalan terbangnya kemana atau mungkin kalau tank bakalan jalannya kemana kalau misalnya kita nembak dari atas dan itu adalah aspek yang dari mana kalian emang perlu terbiasa aneh-aneh nggak bisa ngajarin secara detail cuman intinya emang harus terbiasa untuk bisa bisa tahu peluru kalian itu bakalan kemana dan musuhnya itu bakalan jalannya kemana kalau misalnya ditembak Wyvernya mati juga kebetulan kita sekarang ini pakai BF 109 kita pakai pesawat yang sekiranya emang lumayan bagus menurut saya kayaknya kita rada enak barusan mengkil dua pesawat begitu saja tanpa tanpa seolah-olah kayak gampang banget padahal kalau kalian coba sendiri bisa jadi susah karena belum terbiasa memang setiap pesawat ini menurut saya ya itu harus terbiasa dalam artian performa pesawat ini bisa berbedanya itu secara signifikan nggak kayak tank kalau tank itu kan ya basic lah kalian maju kalian mundur kalian belok itu mungkin ya bukan belok ya muter lebih tepatnya muter tank itu kan emang harus terbiasa sama tanknya cuman kalau pesawat ini lebih detail lagi kalian harus merhatiin mungkin roll rate kayak kecepatan pesawat yang muter dan juga kecepatan pesawatnya belok secara secara horizontal gitu ya maksudnya terus juga ada juga aspek yang dari mana ee climb rate atau mungkin bahasanya engine power kali ya jadi kemampuan kalian untuk mengejar musuhnya atau untuk bisa ngalahin musuhnya dengan semaksimal mungkin karena ya setiap kembali lagi saya bilang setiap pesawat itu beda-beda performa pesawat mereka gitu loh oke kebetulan barusan kita dengan cuman pakai Tiger H1 karena kita tadi top tier kebetulan dan bagusnya sih timnya bagus jadi kita nggak perlu begitu banyak harus nge-carry harus jalan kesana harus jalan kesini tapi intinya barusan kita dapat 13 skill kita dapat nge-kill juga dua pesawat tadi 13 skill itu 13 skill tank dengan cuman pakai Tiger H1 doang gitu oke untuk sementara ini Anda pengen coba baca dulu yang ada di bang driver di WT bisa diubah nggak apa yang sama aja atau di-upgrade krunya bang di daerah abang hujan kah ntar dulu satu-satu nih enggak nggak hujan di daerah aneh nggak hujan kalau driver di War Thunder bisa dirubah gimana ya mungkin ya bahasanya sebenarnya dirubah itu dalam artian misal kayak gini misal kita punya Tiger 1 gitu kan Tiger 1 ini kita punya emang yang kelasnya driver gitu tapi suatu saat drivernya kena tembak meninggal nih driver gitu bakalan diganti sama commander atau mungkin kru-kru lain yang sekiranya nggak penting contohnya machine gunner gitu machine gunner yang di sebelah ini itu otomatis bakalan diganti ke si driver ini aneh kurang tahu kalau misal ngomongin perhitungan atau mungkin kayak statistik atau bukan statistik ya kayak stat si machine gunner ini ketika diganti jadi driver apakah sebagus driver atau enggak aneh nggak tahu karena kalau dari perasanannya sama aja cara dia ngerakin tanknya tuh sama aja oke bang aku aku coba taruh link GT apakah bisa Widi ini link GT apa ini execute aduh kenarik kenarik roll sialat sialat hahaha dirikroll sama moderator sendiri parah oh jadi kalau moderator bisa ngasih link Hai Andi WD bentar Bang tahis heri saya masih agak sibuk jam setengah delapan atau jam delapan join oke siapa Bang Andi guys WD Hai Bang Andi WD jangan lupa like biar semangat aneh nggak ada asosiasi sama sekali dengan orang-orang yang ngomong like tapi kalau memang moderatornya pengen mempromosikan jangan papa kelihatan nggak sih linknya kelihatan linknya bisa dipencet juga Bang ada nggak sih di WD tank yang pakai flamethrower nggak ada karena mau ngekill apa besinya nggak bisa dilelehin nggak ada fitur leleh besi masalahnya apa nih bagel diam kamu udah full belum belum eh belum sama sekali malah ini sendirian main 5.3 ya Hai apa nih Bang boleh jadi moderator juga enggak bedeh minat jadi moderator tapi harus nemplok sama streamnya terus ya hai 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 kan bisa bakar truk Iya ya bener juga ya aneh-aneh nggak kepikiran nggak tahu deh karena Churchill Avril tahu enggak kalau diri live-nya Nenek ketik deh kalau hai 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 oke Bang siapa hahaha taipu habis gue ikut Oh oke lagi berak sabar siap begat hai 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 eh Zipab GCH kita coba jadiin moderator dulu ya hai 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 nah ada aspek apa yang sekiranya menurut kalian eh belum dijelaskan di war Thunder karena kan pada dasarnya war Thunder WOTB WOTPC itu kan semuanya perlu keterbiasaan lah keterbiasaan untuk kalian mainnya keterbiasaan hafal mapnya keterbiasaan harus jalan kemana keterbiasaan untuk menghafalin kemampuan tank kalian itu bisanya apa aja atau bagusnya apa aja terus juga aspek-aspek yang dari mana bisa bikin kalian lebih mendominasi dengan ngelawan musuhnya gitu loh sebenarnya semuanya aspeknya sama aja pada dasarnya sama aja tapi di war Thunder ini ini memang sedikit berbeda karena game ini itu lebih fokuskan kepada sisi realistiknya mungkin bahasanya walaupun kalian tahu sendiri game ini juga enggak begitu realistic secara 100% kayak misalnya contohnya Hai misalnya misalnya skenario nya kalian punya peluru high-explosive dan high-explosive ini kalau kalian tembak kalau di relive ya kalau kalian tembak di satu posisi terus 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 itu kan otomatis kan bakalan armornya tuh hilang atau bahkan hancur lah karena ya ledakan-ledakan yang diterima tersebut tersebut gitu kan cuman kalau di sini enggak sama di WOTB di WOTPC juga enggak jadi dibilang game ini 100% realistic enggak 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 sama sekali malah cuman emang ada aspek-aspek yang dari mana sekiranya lebih bikin game ini lebih mungkin bukan bahasnya lebih susah ya tapi lebih mengikuti secara kalau ia realistiknya kayak tank itu kayak gimana gitu loh makanya itu adalah salah satu aspek yang dari mana kenapa aneh seneng war Thunder wapun aneh sendiri pun udah pernah main WOTPC selama dari 2017 dan berakhir di 2019 akhir-akhir tahun Hai taulah bukan tank abro yang kenannya gede Bang tank itali ada nggak senjata utamanya minigun enggak ada kalau kapal ada tapi Jepang bukan Itali avro yang kenannya gede itu apa Hesha bukan bukan flamethrower ya Hai emang konsumen flamethrower kalau yang centurion Avro kan Iya Hesh tapi siapa nih firman Adrian Shah Bang diman beli dimana bajunya Tokopedia ada loh di Tokopedia jadi ini itu full custom dari misalnya bentar deh nggak kelihatan nih nih dari kayak medali-medali kayak gini ini terus juga ini bordiran ini terus juga ada ini patchnya terus juga ada pangkatnya juga ini semua custom ente bisa pada dasarnya pesan yang dari mana eh kayak gimana ya mungkin pangkat yang berbeda kalau kalau aneh kan overgruppen Fiora eh kalau misal kalian mau jadi race Fiora atau mungkin mau jadi Hai apa overletnan nah ada bisa dan ada dan bisa di Tokopedia Hai rengan Indonesia tuh produk-produknya tuh ternyata mantep-mantep jangan salah hai 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 apa nih Oke Bang Oke terima kasih Abang pertama kali jadi moderator anime malah nggak pernah jadi moderator ente udah dapet pengalaman yang dari mana nenggak dapet pengalaman Hai eh apa nih Hai Bang tank paling gak guna disitu ada enggak banyak tank gak guna di sini tuh Hai ah contohnya apa ya Hai ini deh kita ke sisi Perancis jadi di Perancis ini Ayo kita punya eh ini bahkan bukan bukan trek ini ini traktor kita punya traktor yang dari mana di taro 444 13,2 mm machine gun namanya nama mesinnya nama mesinnya nama kis ML1930 jadi ini gunnya ini dari ww1 ditaruh ke traktor Hai ya intinya sih emang sih jadi SPAA jadi self-propelled anti-air jadi ngelawan yang pesawat-pesawat tapi tetep aja traktor kayak gini buat apa ini enggak guna Hai eh 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 Hai kita coba lanjut lagi ya sambil nunggu begel diam kamu ngemuas-muasin di eh di ini di kamar mandinya kita coba jelaskan lagi aspek-aspek yang di wartandar ini apa aja yang mantep-mantep sekirin di dalam Hai oke mapnya adalah karelia modenya domination kita disini kelihatannya ngelawan BR 6.3 eh 6.0 sorry eh halusnya tahu karena saya bisa lihat disini SP nya berapa SP paling kecil buat heavy tank itu tuh 100 kalau SP heavy tank itu 100 tandanya kita jadi batem-batem-batem ya ya contohnya gini deh cara hitungnya deh tank yang kita mainnya sekarang itu BR 5.3 tanda nya kalau 5.3 karena maksimum kita bisa ngelawan musuh itu cuman plus 1 ya 5.3 plus 1 berapa 6.3 wow kalian sudah pintar untuk menghitung SP di wartander semudah itu tapi kalau misal kan kalau 100 kan paling kecil kan tapi tetepnya 120 oke tandanya kita turunin BR yang sebelum 6.3 apa 6.0 ya tanda nya 6.0 tapi kalau misal nih 140 SP kita terus ya tandanya habis 6.3 6.0 bawahnya lagi apa eh 5.7 oke tandanya 5.7 lawan kita semudah itu sebenernya dan terus ya paling tinggi SP untuk Tiger 1 itu 160 tandanya kita jadi top tier kalau ya di battle sebelumnya yang top tier yang battle ini enggak kalau ada aspek juga di war thunder itu sabar kalau di WOT atau World of Tank Blitz itu kan kalian maju ke posisi langsung ketemu musuhnya gitu kalau disini enggak tentu enggak 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 susah dan emang dalam prosesor sebut tuh juga harus harus apa sih istilahnya harus fokus gitu loh kayak barusan kita ada T3 485 walaupun kita tadi coba ngejelasin hal yang lain tuh kita tetep harus fokus kalau oh iya ternyata ada musuh dan musuhnya itu emang beneran bisa ngekill kita gitu loh dengan dengan relatif muda makanya kita harus fokus dan emang harus ngebiasain biar gimana ya biar kitanya pun enggak enggak gampang pernah main mainin lah sama musuh ya disini kelihatannya T3 485 nya udah tahu banget kalau kita disini tapi enggak papa kita coba maksimalin aja kesempatan kita untuk bisa datang ke B nya alasan saya pengen ke B karena di B ini seperti sama yang sebelumnya itu memaksa musuhnya untuk main close water karena kita heavy tank konotasinya ya aduh konotasinya ya kita enggak bisa ngelawan musuh itu secara jarak jauh lah karena T1 pun juga enggak punya apa ya armor yang sekiranya memuaskan lah menurut saya enggak papa barusan kita ngelakuin kesalahan walaupun saya bilang harus fokus tapi ya emang harus fokus tadi kebetulan aja kan kita ada sesuatu yang dalam pikiran kita bisa untuk ngebuat kita melahan jadi enggak fokus itu karena disini T3 485 nya enggak mau ngecap itu adalah salah satu hal yang bagus karena ketika musuhnya ngecap kita justru malah kehilangan poin jadi yang paling diatas tuh paling diatas tepat diatas dan di tengah screen kalian itu ada skornya yang biru itu tim kita yang merah itu tim musuh ketika skornya habis ya tim yang habis kalah makanya bagusnya dengan tadi T3 485 yang enggak ngecap itu ngebiarin kita atau ngebiarin tim kita untuk bisa survive lebih lama dan enggak ini loh enggak kena penalti gede-gede kita berhasil ngekill T3 485 nya dengan revenge kill ah lihatlah sekarang ada kan orang di B ini yang kayak gini yang perlu dipermasalahkan karena kita enggak tahu yang di B ini apa dan apa ya dan dia itu harus pokoknya capture nya itu harus kita ambil gitu loh biar kita enggak kalah seiring waktu gitu tuh aspeknya dari mana pentingnya war thunder itu jadi gameplaynya war thunder lah itu udah udah selesai dari kamar mandi begel? udah lah ha bun udah 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 bersih katanya bun? siya bentar ya masih di dalam battle mau youtube tapi konten apa juga paling istilahnya enggak jelas berusaha pikir kreatifitas tapi batas sebenarnya ada aspek juga sih youtube itu enggak selalu perlu mikir kontennya itu apa yang penting asal upload aja sepaling pokoknya gini semakin sering kalian nge-upload semakin gede kesempatannya buat banyak orang justru ngeliat konten kamu gitu kalau katanya sih kalau misal sekiranya menurut kamu kontennya itu kurang edit atau kurang kreatif atau kurang apa mungkin sesekali bisa di bisa di usahakan lah buat biar menarik tapi intinya itu memang harus konstan gitu loh harus upload tiap hari atau mungkin harus upload tiap setengah setengah hari misalnya setengah apa setiap 12 jam atau gimana yang penting harus konsan dan disini enggak ada bedanya di WOTPC dan WOTB pun juga kita main tank yang enggak ada turret itu ya buat buat nge-kill tank itu harus ngadep ke musuhnya gitu ini aspek yang dari mana WOTB dan WOTPC pun juga ada yang sekiranya universal emang harus dibiasakan kayak posisi tank itu harus bener dan juga biar enggak apa ya biar enggak kebingungan gitu loh buat nge-nembak musuhnya kayak gimana dan sebagainya emang harus dibiasakan juga karena beda tank apa ya kecepatan beloknya itu berbeda kelihatannya disitu ada musuh dan ini sebenernya udah sekolah musuh sih oke kan terjadi bikin panik aja penter di kelihatannya musuhnya tinggal dikit deh penter kenapa itu sama penter oke kebetulan disini JPZ 40 ini terkenal dengan armornya yang keras lah atau relatif keras ya kalau ngasih sampingnya ya enggak keras menintinya karena tank kita relatif keras kita bisa coba sedikit lebih berani buat ngelawan musuhnya ini akan mengkontes ah gun kita kena padahal gun kita kecil lah bisa langsung daerah kita emang jagoin arah kelihatannya dia lagi nyoba maju tapi kelihatannya kita juga udah selesai repair jadi enggak perlu begitu kita bisa ngekill IS1 nya tadi dengan kecepatan repair kita ini kenapa kembali lagi yang saya bilang kalau sistem crew ini sebenernya rada V2 ini kalau buat warna kita coba ngambil C nya karena kelihatannya yang di B nya udah lumayan bisa di kontra walaupun kalau kalian lihat di mafia sekarang itu ada medium tank yang kena spot itu pada dasarnya kena spot karena dia terlalu deket ke base ke spawn nya ke spawn nya bukan ke base makanya dia kena spot permanen itu juga aspek yang dari mana buat ngebantu kalau iya musuhnya terlalu deket ke spawn nya ya bisa langsung dicari lah langsung bisa dibunuh oke kita coba cap dulu dengan santai dan dengan hati hati karena kelihatannya sisi sana tim kita udah ambil apa udah dapet jadi ya mungkin aneh bisa sedikit lebih ada pesawat di bawah ini bisa sedikit lebih agresif untuk ngecapture nya ya itu orang seneng banget untuk kena spot kayaknya disini juga sebenernya gimana ya di 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 warthunder ini kalian juga harus melihat dari scoreboard ini untuk memastikan musuhnya itu dari negara apa aja karena dari situ kalian bisa udah ekspektasi lalu kalian bakal ngelawan apa biar gak kaget lah isinya biar gak kaget lah isinya misalnya pengair simulator terus tiba tiba ketemu R18 tim nya juga ada R18 ya itu dia justru malah jadi bingung kan itu kenapa harus coba diapalin musuhnya ini negara apa dan punya tank nya apa aja di BR tersebut perkenal pak sekolah teman bayarnya ayah ayah pas mas pemusuh dari sana semua dimajuin gak ini posisinya Rada enggak enak musuhnya bawa temen pasti meninggal kenapa ini dia ngirim recall recall lagi siapa yang ngirim ini tak buka oh iya bener reaksi ghost to indonesia aku udah pernah lihat ke bali loh oke di depan kita ada T345 dan kita mau dibom lagi wuff posisinya pas banget pas banget pas banget udah tau aneh mau jalan kemana gapapa kita bales dengan pesawat juga mudah mudahan tim kita bisa ngambil bay nya selagi kita kita coba buat dapetin air superior nah C nya udah pasti hilang itu dia pesawat musuh intinya dari pesawat sih banyak kayak gini kalo kalian di atas pesawat musuh bagus kalo dibawah gak bagus gak selalu ketika musuhnya tau kalian itu niatannya apa buat ngelawan dia mereka bisa sebisa mungkin buat ngelawan kalian dengan sebisa dengan sebisa mereka juga dengan sebisa mereka juga kelihatannya kita gak bisa menang apa aja itu L A7 terus kalau A7 sama gak tau apa yang mau di korang ya TL kita udah hilang performa kita udah gak apa kalau misal posisinya kayak gitu tadi tandanya bagusnya kita pake ground aja posisi B tadi karena ketika gak bisa dilawan pesawatnya hal yang paling bagus adalah coba ngemenangin ground sebisa mungkin karena karena gak boleh dipaksa juga dan gak bisa dipaksa ketika musuhnya udah dapet air superiority dan itu kenapa saya bilang kalo di war thunder itu pentingnya air superiority itu udah susah dilawan ya kalo udara gitu udah hampir mustahil malah menurut saya tapi lebih enaknya tuh captur-captur ya udah punya iya lebih besar biasanya kecelakaan bakit tank agak mustahil mau ngapa-ngapain mending masih mending bang lah saya belum pernah jadi youtuber tapi punya akun youtube tandanya udah pernah jadi youtuber kalo udah gak punya usaha bisa juga lagi usaha nih bang tapi gak tau mau uploadnya mana bang pernah gak ngebom terus kena pesawat musuh yang lagi terbang dibawah pernah tapi jarang yang kayak gitu timingnya harus pas banget dan bomnya TNT nya harus besar kalo kecil gak akan pernah oke keliatannya tim kita bagus ngambil bay nya sebelum kita ngambil wah bahkan P47 nya dibunuh sama ini sama SPAA kita ini 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 maka ini 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 terang ngebom pesawat musuh wah aneh gak ada kerjaan kedengerannya sih kayaknya di depan ada tank rusia kalau ada seorang masing kalau mau berguna ayo ke main mabar kita iya ada orang ini ada rusia wuh udah mati ya 185M ntar lagi gejoin ada lagi nih suaranya iya ada lagi oke keliatannya banyak kita coba flank aja yah yah gak akan gara-garaannya turun sudah kita gak kebagian tapi gak apa-apa yang penting timnya menang mau mabar gimana gak ada gak ada gak ada war thunder gak apa-apa yang penting kan kalian tau dulu aspek war thunder ini kayak gimana karena kan kalau keliatannya kan mainnya world of tanks blitz harus denote lah perbedaan world of tanks blitz dengan war thunder dengan secara playstyle secara gameplay itu kayak gimana jadi kalau misalnya pake tank terus tanknya gak genceng kayak mamang racing wajar itu bukan kak WOT tapi udah pernah main ini samanya pas itu pas lagi akun satu kembet terus buat akun dong WT main WT hmm eh begal mau ganti BR apa mau 53 53 aja oke kita tambahin backup buat tiger 1 mau ngumpulin duit sampai berapa juta siapa leoport 2PL oh siapa nt iya itu kan dapat dari ixp klinik nah pas jaman 2015 widi pas 2015 war thunder masih metanya kalau gak salah leoport A1 kalau pas 1 kalau pas 1 gak ada kapal sama Hedy dah itu aja oh iya jelas lah gak ada yang kayak gitu terus pas apa Itali pas itu masih premium pesatnya enggak iya M26 M26 premium M26 sama petan itu iya sama lalu ini lupa ngemerhatiin BR tipe 75 SPH tipe 75 SPH karena tipe 75 SPH dan tipe 63 justru bagusnya atau enaknya ya kayak ZPUBG virus by Haki mungkin kalau virus by Haki udah pernah ada pengalaman main war thunder cuman untuk ZPUBG terus yang lainnya yang sekiranya minat belajar war thunder bisa lihat dari sini gitu lah bisa lihat dari gameplaynya gimana cara mainnya terus juga aspek apa aja yang perlu diperhatiin gitu-gitu lah iya itu juga ada tutorial cara juga tuh aku lihat iya cuman kan kalau itu kan mungkin gak secara live lah kalau yang aneh kan mudah-mudahan dengan live kalau emang iya ada orang yang nanya aneh bisa jawab sebisa mungkin lah biar biar apa ini namanya biar mereka bisa belajar secara langsung bang nanti malam mau mabar WOTB enggak aneh kalau bisa ada rencana iya ada rencana buat bisa mabar tapi nanti dilihat aja dulu aneh gak bisa janji juga karena gak gak pasti lah cuman ada rencana ya buat malam ini main BR berapa? ee buat sekarang usia 5.3 nanti mau ganti BR juga gak maaf 5.3 nih coi iya 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 salah ini perlu buat ngemasin kalau itu jumbo udah lupa udah udah lama gak main tapi pernah sampai ke aspek modern gitu gak? atau masih di WW2? Tiger 1 pernah dapet gak? Firehose by Hark? kita taruh si itu berat IASnya disini ada 3 orang ada Jumbo ada IAS negara apa aja ini? Jerman semua Jerman doang Jerman doang aneh Amerika gak apa kan? bisa tinggal nyalain server lain tapi ini AO tadi cepat kenapa pingannya lagi jelek di US? ada IAS ada IAS ada IAS mantap jarang banget itu tembus ke atas itu 240 itu padahal tapi sampai 600 ini suka ada orang ini kita bisa membantu si Tiger 2P nya dia tidak mati Oh itu M24 yang C nya masih banyak gak? yang disitu yang disitu kita lagi disitu ada M24 di open field ini cuma ada tegar 2p yang ingin coba ke B nya aja deh apa udah diambil tuh oh udah diambil ini ada heavy tank juga ya sebelahnya ini ke kanan juga ada ini yes2 iya yes2 udah mati baguslah tegar 2p kita bisa menang aduh semua temen dia lagi oke keliatannya B nya kena ambil kita coba cari cara cari jalan buat ngeflag musuhnya mungkin jadi banyaknya di war thunder ini kalian juga harus bereksperimen sih sama bug nya jadi walaupun ada posisi posisi yang sekiranya udah tawan emang wajib jalan harus kesana tapi ada posisi posisi juga yang sekiranya sneaky sneaky yang kadang kadang setting efektifnya kalian bisa non dominasi di game walaupun itu map yang kalian gak suka walaupun itu map yang kalian gak suka walaupun itu map yang kalian gak suka tapi ya ini lah tetap usah ini juga aku maksud aku ini aku gak suka tapi tetap bisa soalnya sama keren ini kamo nya tidak ini oke itu agak ini oh ini ini Tuh, dari belakang Transmisi kita hilang, jangan bisa ngapa-ngapain Delator lagi dia autoloader Ah, stupid Mati semua, ada dua orang meninggal Ini jadi bomber kira-kira bisa ga? Fighter musuh ada ga? Sampai 47 udah balik Aku denger suara mati Oh, dia baru spawn ini Uuuu Sudah, gapapa Aku ngapain belok sih Apa ini? Ngebom Su Su Mp-42 A Yang kita bisa ambil C-nya Dan A-nya Oh ya, Su Satu, kena mesin gua Tidak, bukan Tidak Tidak, bukan Tidak, saya lihat musuhnya dimana Tidak Nah Tidak, kita jatuh bijak Tidak, kita canaThen Tidak Tidak Yadan Tidak ya 188 eh kita lihat orang peletannya SPR su-nya cuma pakai machine gun langsung mati mosek gila nih ya dia tahu kita disini dan kita juga tahu dia disana dia coba menembakkan kita juga ada lebih cocok yester work yang meninggal saatnya pulang walaupun satu engine yang meninggal kuatlah kuat empty itu lho deo mantet gue bakar nanti empty kosong kan artinya kayak perasaan aneh waduh aneh mendengar suara pesawat oh itu dia di atas ditarik ke base bisa kok ini aku udah tarik dia masih ngejar iya nggak apa-apa aduh Oh patah patah ya harusnya dia juga mati kok mantap harusnya dia juga mati kok harusnya kalau bisa survive sih parah sih Iya survive kita coba landing landing yang tidak baik dan tidak benar tapi efektif jadi bodo amat su-nya kelihatannya kelihatannya sudah menjauh coba ini kita coba ambil repairnya kelihatannya fighter musa ada tiga seminimal yang tadi bisa dilihat ya ya tiga oke saatnya meninggal oh waduh kita punya air 234 meninggal juga itu kalau meninggal kita sekalipun juga iyalah meninggal momen nah ini su-nya nih nah ada p4 7-nya nih masih mau ngebom nih anak kita tembak S6-nya ada m47-nya kena interceptor oh Arado kita lihat bisa hidup berapa lama itu Arado ah Aradonya curang mainnya habis-habis ngebom langsung kabur ya oh enggak dong muter lagi dong iya 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 ke blitz speed ini apa ini ya kau lalu jatuh kelihatannya speed Arado nya juga sudah mengurang propeller nya bisa mengejar si Arado nya iya Arado nya malah climbing kok gimana sih meninggal Arado nya oh dia nanya speed parah itu speed rendah dia paling cepat agak sih ngomong tidak apa-apa kelihatannya nggak ada orang yang di C nggak tahu deh oh itu ah telat dong sorry di atas kegiran putih mana musuhnya kegelator 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 oke kita coba wuuuh mantap M4 cd bisa ngekul delator oke itu oke 50 cal eh selamainnya nggak oh itu dia oke masih dia jalannya kesana puk di kanan kelihatannya gak ada di sisi sini pun juga tidak ada kita coba belak walaupun pesawat kerasnya hancur-hancur udah naneh denger pesawat musuh udah terjenak ketemu tidur yang butuh apa rig roll pasti kita sudah pasti mati astaga ini asap gimana ini mau lihat kalau ada asapnya begitu kita sacrifice harusnya segini ada orang ya kita coba air superiority sebisa mungkin oke segini bisa juga sebisa mungkin cari musuhnya soal dari tadi gak ada IC perlu diambil lagi tuh oke kalau emang jadi izin keluar life dulu buat cas HP baterainya mau habis oke siap cas aja udah jangan bang tutorial jadi pro player bomber bro harus matanya jeli harus tahu musuhnya dimana itu aspek pertama jadi bomber yang diperlukan terus kedua harus ada fighter kalau bomber sendirian mati ada twin engine ini episode selesai dia ini episode selesai ini episode selesai ini episode selesai ke F4 gak jaman itu SPA musuh juga ngeri dong apa itu CT C37 ya gila 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 itu bu ya dew kalau udah jangan dikasih tahu itu AA nya kok deket kargo ya gak arahnya ke AA nya juga pak ini speed fire ini gak gak bisa di outer ya udahlah iya pasti gimana lagi ini gak bisa determine itu pesawatnya apa soalnya tadi you did not understand what i mean and it was not referring to you kita coba pakai Panther D kelihatannya timnya gak ada yang mau ngambil C nya entah kenapa saya mau ngarah ke C nya malah ke semua PT yang mau itu dia iya iya P nya juga tak ambil kita coba semaksimal mungkin buat bill tindak ada yang mau defake tindak ada yang mau defake tindak ada yang mau defake tindak ada yang iya makanya itu dia kok timnya malah gak aku mau ngarah ke C ya itu lagi capture C B nya ya gak fuck off pindah aja langsung ke P oke hanya kelihatannya dicap dan emang beneran diambil kita coba semaksimal mungkin 2 astab pulang lagi capek saya ngatur tadi jaraknya disini 350 padahal pasti bang kalau settingnya biasaan ini kebetulan dia salah jaraknya beneran ember 600 kok APPS ngga 100 100 100 100 enginnya rusak eh transmisinya juga ikut rusak eh transmisinya juga ikut rusak eh kedengerannya ada orang kita coba kirim dia artil kebetulan dia ngelakuin kesalahan dengan mengekspros tracknya menjualan masalah wuih kan aneh mau naik apa bentar ya ini emang berapa pz4 f2 ngepeng jumbo dari samping ya, dari depan mungkin di driver hatch eh di driver, di ini di machine gun sorry driver nya udah gak bisa ngapa ngapain emang dia nimbo saya dimana coba keliatan gak tapi kalo dia pake rumput rumput sih agak suka iya makanya kalah gak yeay meneng dan tetap kita nomor satu lagi dengan kali ini kira sepuluh kiri alhamdulillah 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 at di hai 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 Shermen Jumbo Shermen Jumbo Hai tunggu Giles Oh Oh ZpubJCH lagi charge upgrade Andai kira maksudnya Mau itu mau mabar dulu Sama yang teh Kita coba Sambil setel lagu Andai udah nyiapin lagu sebenernya Dari tadi Cuma karena temanya kan Mau ngajarin dulu Tapi sekarang karena Sudah sedikit Inilah sedikit fleksibel Ada yang enggak Kalau yang andai setel enggak Jadi lezisinya yang tebelit Bukan andai balik emang yang ngebuat lagunya enggak nge-copyright oke kita coba pake Panzer 470 aja dulu disini kita 5.7 lawannya tadi 6.3 ya waduh lawan kita apa? Soviet, Inggris, Jepang, Ital Waduh, Inggris, aneh paling takut ada komet, ada firefly firefly doang dek aduh komet ya ngeri ada APD kalau ke botong-botongnya kan, kalau sendiri selamat mencuri dan malam weh malam kometnya nge-copy iya dong nanti mau tau nggak dari seluruh tank Jerman ini tuh visibility-nya paling kecil 63% dari seluruh alah ini Jerman juga kometnya nge-copy ini langsung ras ke pin aduh kalau C ini tepas snip-snip jatanya malas nge-snip kita coba ambil cap C-nya dulu biar kita dapet point tersiaran WM4-2-nya kena tembak itu khas cincarly tuh yaa mati sama Venger kalau Farahku tadi aku masuk dulu kalau takut besar burunya aneh-aneh ya enggak kamu selain kombin kalau nggak salah Challenger itu ada APDs-nya iya tapi kan Challenger juga lebih geng ya mati gak Challenger apa? mati gak? komet sudah mati juga iya kalau speednya gimana? kalau misalnya ke-29am Amerika kalau temukan MP gimana nih? tapi kan komet kan generasi nya juga lebih tinggi kan daripada lebih gede daripada apa ya apa challenge iya ke-12 iya perlindungan permisi kamu mau kemana ya ampun kenapa tuh bak aduh aku orang cantak kok oke keliatannya B nya kita udah bisa dapetin ada 2 orang sini ya jadi kabar terima oke oh kita temenkan sama oh no dia need help aduh dari mana dari mana ya wah dia nge snipe ada 2 orang ada 2 orang dari mana makanya juga iya dari kanan dari kanan sana gile gile aktif sekali gila itu orang ngiat dari sekitaran situ ya yang gak udung-udung banget pak pak sekitaran sini kayaknya ciri kalau tadi udah mati belum ciri 2 belum kan oh itu ada orang ada ada 900 jangan gerak jangan gerak ya track doang iya kayak gini ada ada tembus apa ini ini sebelah itu ada kenapa mampus bro kenapa track track kenapa kenapa liat waduh balik lagi dong aduh oh iya pesawatnya balik lagi gila surga iya makanya 8,8 loh ini let's go mana yang mana pun tembus sama pelurian t34 amerika kalau Tiger 2 enggak tapi t34 bisa menang kalau dia nimbak ke topnya itulah depan kalau nonton ya emang kelihatannya kelihatannya cepet padahal ini lambat masalahnya aneh tuh cc max itu loh saya aneh gak tekan way nya kalau cc max oh itu juga cc max kalau misalnya kayak gini gitu emang lagi ada yang perlu di fokusin iya cuman kalau aneh kalau jalan kayak tadi cc max oh iya dateng itu dari kanan kak bukan dari kanan mana tadi ada peluru lewat dari kanan mana nih sempat lagi ada peluru lewat ke depan aku itu dia asu mana mana ini gak kamu asu radiator commander dong gak mati ya di bom aduh dibawahnya dong parah parah bang bang tar mau coba enggak buy one di WOTB Tiger 2 versus luwe ya matilah aneh lah luwe mana bisa ngelawan Tiger 2 Tiger 2 di PM nya bukan lebih gede daripada luwe luwe kan ngandelin turret armor Tiger 2 kan di buff ya apalagi Tiger 2 udah di buff matilah luwe ya ya lupa pak dia punya air security loh ini eh entah gak jadi yang gak melihat kamu iya aku bilang apalagi kepin alam enggak menderita nya aneh pakai pesawat aipun agang gede kenapa orang mati iya gua anggur sumpah dia aduh mati ya Sherman ini sumpah ini ada yak tiga p apa ini ada dua yak gua elish ya uff gila gak kena dong tiga ya aneh yang di enjere ini gila gila kita coba incer satunya lagi, dia kelihatannya udah tau oh iya udah tau dia belakang T18 eh mati yang ke 9 R3 tadi dimana? di daerah-daerah sini oh iya aneh liat kalau dia ga ngeliat aneh bisa ngekel emang gampang banget ya pake pesawat aneh pake pesawat malah kari intercept mati emang tergantung situasi ngapain dia bundet iqo kamu ngasih tau posisi kamu sih R3 kocok kemua gaket kan oooooh gak bisa pick up oooooh kampret kampret enak masih hidup ga bisa pull up ASU nya masih hidup masih hidup pasirnya itu Vokov ya tadi ya? enggak BF BF 109 reflekannya reflekannya masih itu reflek 0 kalau 0 bisa digituin ooooh bisa tuh bisa ini ada orang ini gak tau tank apa itu kalau mau ambil yang harus dilakukan 8-3 dia mantap belum belum baru saya selalu aja 3-8-3 oh kauf ini kaget aget aget T3-4 kita main 5 giga tapi player 3 itu sempat pulang lah iya sempat kayak gitu beta pertama aneh baru sekali main pulang sekali main pulang mati pulang tapi untung di team musuh doang besar eh siapa deh eh 8, kok aneh gak kena oke wah si mat itu oh ada orangnya muset itu hutannya botak lho di bikinnya hutannya botak menghargai gimana setor set script eh worthnya tapi jangan overhang hangglenya jangan kayak tight di bom lagi dong malah jatuh orang monyak lho orang dari mana C nya diambil C nya diambil R3 kayaknya ya atau DR3 gak mas keninggal wah ada orang airs priority yaa kenapa atuh dong udah bang kadang ada yang yang terjadi maksudnya yang ada orang di bawah ya udah menenang baru dapet lagi nih Aduh sedih sedih Iya soalnya memberitahukan kita soal bahaya pesawat menabrak pohon berarti lain kali enggak boleh enggak boleh apa nanam pohon biar pesawatnya enggak nabrak Hai janda realistik dong Mak Aduh di tepuknya bikin map Emine krek kang pelat Hai rata semua Hai apa kayak flat word apa iya jadi micrep kali respon tuh langsung ada perempuan Hai al-tus abadak ganti tangini Hai setel lagu dulu Aduh MT versi Jerman ya enggak kapi empat lagi kapi 220 enggak Oh nih paling angglenya segini kalau Panther jangan lebih-lebih yang mati yang terkenal Oh segini yang kemarin kata kita lawan Inggris yang berodah nih over angle banget salah berarti iya nih kemarin tapi kan itu hul-down kalau hul-down enggak ada masalah karena kan ya bodinya mau enggak 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 ngincar modinya lah kalau musuh Hai tapi red bar kan Hai tapi kan hul-down kalau hul-down kan budaya juga enggak kelihatan Hai terus kenapa dia bisa lembakan kena tiga krum mati yang gai korek semua iya ya nembu suret aneh juga masanya di nembu suret aneh nembu suret ente bukan gitu lain kali jangan nabrak pohon lo salah pohonnya dong nabrak itu relatif seharusnya pohonnya nabrak aneh bukan aneh nabrak pohonnya aneh mah cuman cuman nge-glide aja kalian aja nge-glide dari POV ente begitu dari POV pohonnya ente nabrak pohon tiba-tiba nge-spawn udah aja orang aneh pohon sembarangan Hai itu yang ngebuat desain kan gaijin nyalakan gabar warga aming what the hell nge-spawn kok warga yg warga ijin Hai uh Vietnam Hai biecom aneh-aneh gak suka map-map kayak utang-utang kayak gitu kayak kita top tier iya tuh aneh mau ke B aja dulu nih apanya ini top tier mulu ya kalau aneh main pasti botom sebotom-botomnya kaya gara-gara ada Amerika ini bantuan Iki Andik kan Aduh Iki Andik lagian pocaknya tuh gini juga Jerman ke Vietnam ngapain hahaha terpuka itu Jerman Timur kita dukung doang tapi enggak itu tuh enggak itu kalau itu kalau misalnya Amerika gara dekrasi sama Jerman atau gak Jerman gara dekrasi sama Amerika gak bakal diserang jadi Amerika eh jadi Jerman 2 blok menang terus dia bantuan Vietnam aduh masanya ini Tiger 1 kalau Cold War oke Tiger 1 di Vietnam ini Tiger 1 nya udah di di power up di BMW itu jadi 1 juta FF yang banyak yang banyak yang berasa di tidak di Amerika jepang juga tidak file yang cincit itu dan dia iya iya oh bener diu ini anggota tante diu ini pohonnya juga gede banget lagi siapa lagi naruh pohon disini agak kau kan masih penting lah pohon disitu dari pada batu kan ya pohonnya bisa ditembak tembus ya an apa engga engga ya tembus itu iya tembus pohonnya ditembak gantek tembus tapi engga pernah tung engga pernah tumbang hantu ini itu bantu membantu ente yang berkamuflase udah ngetuk dimana ngetuk juga justru batunya yang kamuflase bukan ngebantu kita yang kamuflase kalau batu batu tuh suka dirumput-rumput gini loh imajinasinya emang kayak biasa ada yang nyebar seperti kita iya makanya ini mau ke B ada rencana sih ke A sebenernya gimana timnya nih kayaknya mau ke B ini aneh ke B gak lama-lama sih an mau ke A juga udah sniping sniping aja lanjut saja ini tempat aneh ini tempat aneh kenal krennya nih oh iya yang waktu itu ya aneh gak aneh maksudnya itu nyaporan mentuara air itu loh gini gue tunggu oke eh kelihatannya masih kosong game pembuat epilets si ini tadi epiletsnya nge drop luh ini epilets kita ngecap dulu sebentar oh di A nya rame oh itu ada orang Konsep 3 nya mati apa sih? bukan Radcom Wagon apa sih? kelas 3 coba deh, aneh pengen nanya ke Virus Bayi Haki tau nama tank namanya kelas 3 ga? kelas 3 AP itu iya kelas 3 atau perluan itu? temanku dapet iya geren sampe Leocard 2A6 dua orang Mtt mt waaak kesemirnya ngeri aduh ni Medium T34 mana nih? kumbeng-ngeri strong ngeri Medium T34 rumputnya lebih tinggi daripada tanknya kudah ada roh block disini apa itu kru nya roh block ini ga bisa jalan ini polisi tidur di rawa rawa polisi tidurnya tank tapi syak mayat tank jalanan 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 sumpah suka ga jelas ini aduh ya ampun ini pada jangan dorong-dorong please jalanan 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 or ada 3 orang dong aduh 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 nah oblo kemana ya temukan misi rusak oke meninggal yang tanknya punya roda ban wih siapa nih kevin aditya pratama bang pc spek abang apa ya gg ada di deskripsi ada di deskripsi lengkap sekali ada di deskripsi live streamingnya ada di deskripsi live streamingnya ada di deskripsi live streamingnya yah goshell selalu banget wih dih udah langganan kalo goshell aduh 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 ada penjelasan dari geiji masalah gusel ada ada di deskripsi di deskripsi tapi ini engga control ada di deskripsi iya itu dateng aja itu yang mana sih time neo oke, mantap aneh masih gak aneh masih gak aneh denger ada cekik ya Allah aku tebak aneh denger cekik oh ini dia, ahhh cekik cekik uuuuh, aduh mati ini aneh aneh mati aneh dimajuin aneh aneh dimatiin aneh dimajuin oke lah gak usah gapapa gapapa bisa kok kita ini waaah gua ngekill tanpa horizontal correct drive tadi udah gak ada itu gunnernya sama kanun pitch aneh mesti ada gunner sama aneh tolong aneh smoke tuh biar aman aneh 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 kapan nih kevin aditya pratama jelek apanya jelek oh yang tanknya pun jelek iya yang kelas 3 ap jelek tapi yang tau sejarahnya kayak gimana itu yang ada pengen tanyain kapan sebenernya ah kapan 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 nih kapan spek dewa ansdahlah ya kenamaannya dewa masalahnya kenama saya dewa kapan duit makanya speknya dewa iya iya elah kena tanknya wuh kena track kita mantap itu ada lagi nih kalau udah bosan main jadikan mining bitcoin mining bitcoin di belakang sini ada suara yang di belakang sini ada suara yang oh itu toh oh bukan itu mayat mana orangnya kapan nih gua spek tai buset bang tank apa bang tiger kah yes betul ini namanya tiger h1 kita barusan kena bom untung survive oh belakang gue belakang gue belakang gue sumpah aneh mau ke b ya b nya di capture fun lagi kan stop disini top kutuai dewa saynada ya capture b saya capture k apa ni ya oooh milik yang erm jerman ya ya jerman erm apa tuh milik yang er jerman bukan iya tiger 1 itu jerman bukan polandia atau perancis bukan bukan soviet taunya apa? pernah main tank-tengan? kevin aditya pratama kalau kevin aditya pratama pernah main tank-tengan pernah mainnya apa? war thunder? wotb? atau wotp? si malah world of tanks si jangan lupa ground war tank real war tank carrier gr1 itu apa? pesawat av8 itu siapa nembak? oh ini pantatannya ke expose ini waduh pantatnya tiger jadi hitam begini black hole wot? yelah dong black ass black ass yelah asunya udah mati kenapa berarti? Baru mau ditembak Ini pantatannya black hole Dia asepnya Pantatnya tiger nih Gila seksi bener tigernya Otak Seksi bambang Engat sama tank Gila itu Pantat kan ada curve nya kan Ada apa sih yang belok Itu itu tiger itu pantatnya Gila seksi bener Antum birahi sama tank Antum birahi sama tank Antum birahi sama tank Atau sama pesawat Udah coba mating lho dia Tiger manusia Ini kalau berarti Lu yang ada colek tank Colek tank Cok Oke Co-tank tuh co-tank Oh iya Tenggap aja yuk Co-tank tuh co-tank Oh iya Kevin ada tiap pertama Pernah ngep Tapi males karena tentang PC Gua jadinya HP Oh Main itu ML berarti Bang cara muter kamera tanpa muter turret Gimana Pencet C Kalo Standarnya Diteken C Ditahan 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 C nya Buset main ML Dimoles Dimoles Ada satu pesawat yuk Gameratis Mati gue Mati aneh Ya aneh Mati BF Klo bang Klo bisa mati Ini aku pakein trener nih biar ke tren Eee I 18 ini Mati aneh Mati aneh 185 I 18 Ah Ngapa sih ini kok Ngapa dirof Bambang Ya Allah I 16 deh bukan I 18 Lupa aneh Ini ngerapet cuma untuk ngilangin apa Ngilangin roketnya doang Buat manfaat Ini ga bisa aneh Goyangin ini N demons Gw Aneh mau main engine Pun udah hilang altitude Dia Di atas aneh Soalnya Game Gak Gak dia emang udah, udah antisipasi udah climbing dari tadi kok ada speed fire? aku gak ada PLA nih bisa burik lho pas kejar itu sawat kedua apa nih? koca koca lain kali kalo main liat speed lah ya ngapasini kok? keren juga namanya kedel berenang ya Allah kok aku dapet map Vietnam kayak patah-patah gini jelas ya udah menang dong baru mau nyari tangan gitu ya patah-patah sayang sekali ku menangis mo mbak udah semua pernah ya itu itu terbagi 2 BR ya kang ya ada yang 63 sama yang 67 ya eh yang 67 57 sama 6.3 yang 6.3 itu yang varian 1944 Aduh Tia Pratama Ya Allah kok malah dapet stiker stiker? stiker my love buat apa itu? apa tuh? wah ngege bang kenapa tank jalan selalu kentut? biar itu tuh NOS namanya kalo NTE tau NOS 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 tank itu sering masuk angin ngegali ini jadi dia keluar dari pantat berat-berat, ließlich terlalu amat dua menit loh waktu itu kena nonton di ET terus mati lampu jadi males buat lanjutin jadi setengah doang taunya cuma ciri-cirinya doang Oh kelas 3P ya Itu turetnya Leopard berapa saya lupa Are you Badannya Ya aku gak pernah pake Apa nih Ahmad Nafis Zandrian Azhari Masih ada tempat belum mabar 5-3 ayah sini Fikri Tunggu deh Ahmad Nafis nih Ahmad Nafis nih Fikri bukan Saya kayaknya salah orang nih Kayaknya salah orang Nafis apa sih Zandrian Azhari Buset Ahmad Ahmad Yani Sambil nunggu Ahmad Nafis Zandrian Azhari Oh enggak deh ini mah GG Muler Iya 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 Ikut 5-3 5-3 GG Muler Sabar buka WT dulu Oke Tapi sekarang new player Oh apa nih Gue dulu pro player War Thunder Buuh Nickname-nya apa Kevin Gile Gue takut Nickname-nya apa Flydaily Flydaily bukan pak Bang main WOT Blitz Enggak bang Eh Main Tapi tankannya sedikit banget Itu Kemana ada Luvue doang Dulu gopro Sekarang Bukan deh itu ya S artwork gitu ya Oh iya dia ada dia luar ngambilnya lu bukan lu manggil ini tadi juga enggak iya diorang manggil katanya what enggak udah enggak inget soalnya udah lama hotel kenapa sih turun kuncak kalau udah lama gak main berarti BR tingginya tujuan main belum ada MBT ya udah main lagi MBT bang kenapa enggak beli tank IS-6 di WOT Blitz emang takus perasaan aku rasanya jelek aku rasa jelek kayak isi manjay ya makanya kalau kalau mau aneh bukan beli tapi nggak dapetin IS-6 cuman IS-6 dimana itu ya Fairlist itu loh ya ranked battle itu yang rare itu oh iya tapi enggak dipake saking jelek ya oke iya pake cuma pamer doang ini powerful pamer ayo Bang invite yang mana GG Muler bukan sih salah nge-invite orang nenternya oh iya bener nge-invite orangnya disappears banyak sih gilang lain C kita jawabnya wife webo banget ya siapa wife auto kemarin kita gawat hei, bau bau skortnya mana ya kok dia mau join kaknya udah kok enek, yang gg melur udah ada di dalam malah discord pak oh ala discord gg muller ada discord gak ada sesingatannya ada dia iya ada masuk masuk ngomongnya jerman terus langsung bilang deutland quality kruppstahl dateng dateng pake bahasa jerman ya iya ada pake bahasa sunda kotonya ngerti Hitler bahasa sunda oh iya 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 gara gara ini itu komis kotak belajar dari kru yubot yang dibogor oh iya 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 i kembali sehingga pada dia jelas iya iya amin gak dapet pencet kebikinnya amas banget li li kan kubis kotak ngamuk kan kan kubis kotak ngamuk kan kubis kotak ngamukin gila Isi kubis kotak ngamukin kita bisa kubis kotak ngamukin kita bisa dapet kan tapi kita bisa dapet itu tidak mau jadi itu tidak mau jadi karena ada yang seluruh wajib baik jadi itu ngev malah kend 끝�u Terus petinggi-petingginya itu malah nggak ngikutin perita Jerman ya Terus Hitlernya marah Das war ein befeil Maka dia nge-feil Bojengelah Angker itu buset dia marah-marah Aja las gila Lingasnya budak Begelein 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 Tapi dari marah-marah gitu Memenya berkembang luas anjay Boleh di COC Boote Boote Wana di batang suratмо Kebaik banget yang udah tau COC 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 Permasalahan yang begini Kenapa kamu mengisi cc dengan publik Mengisi dengan publik Masbua Plaskan akibu ese Itu ada orang Masuh Makas funz Bangka Mame gil dimasukkan yang bakat Bimame Sejarah Dimasukkan juga Iya makanya kok A alright kiri sini ada orang kedengarannya oh enggak ada di kiriannya malah gila hitler marah besar iya ini ada orang di bawah mana yang nge smoke tadi, kok itu lah ada cekuk 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 sumpah tiap bulu bisa bawa tank tiap bulu gak bisa bawa tank nabrak nabrak iya udah mau ngalah 300 biasanya oke asunya udah mati kita coba liat biasanya disini ada orang mana orang 350 nah dia ke orang mana sini nah ini gak liat sama sekali cepat tempenan orang gak ada yang jelasin tau di bawah malah aduh aku pusing ini sabar depanku juga ada nih cuma ada di asap ada bom ya ada bom gerabong aduh mati anek dari kiri, ya ampun disitu dong di bawah di bawah ya ampun udah lagi dong sebelahnya untung aja dia gak ngeliat jangan liat saya jangan liat saya everyone i have a hydron mantap mantap gila itu M6 terimakasih ayo lah ini pohon halangnya 300 300 ayo repair buruan ayo repair buruan yang ini dia aduh makanya mau ke B aja dulu deh selama ini tidak berguna selama ini tidak berguna 3 jam kamu ada ternyata kalau tidak salah sampai tank Tiger kayaknya habis itu quit gara-gara berat berarti nge-grind nya jalur Jerman ya bukan negara lain gila mantap nih Jackpanser 4 ah ngelag aku kakak Allah mesti banyak kok gila, padahal udah banyak yang mati lah peles ku 30an dia peles 30an, Hmm ini S A ya ya kan iya yang nge-lag aku mati nih ATP ya, ATP yang sangat itu ada download apa-apa loh kok nge-lag WTF waaa aku gak stuck apa apa yang di propehan udah mati ya ih cumpah gua nge-stuck lo ga knick jadi tank sankt dah semua tapi masih hidup oh iya gara gara connect sih aneh mau isi orang duluan gangguin biar ga isi orang emang bisa di gangguin aneh baru tau diruang diruang emang gagal Diorang sampe keluar dari itu aja Lah, bisa kaya kita baru tau Apaan? Apaan deh? Itu, apa namanya lagi isi orang di cap zone Terus digangguin, jadi gagal isi orang Yaelah udah mati dong Jalan-jalan doang Gak punya turret sih Iya betul Aduh, apa sih? Gak punya turret Cepero, lowrider Hendek Hendek tapi banyak Oh ini, oke Oh, ini Seenggaknya dapet satu Wuh, gila Achievement Apet dua, Bius Yaelah, engine radiatan Kurang depan YAH, disampah dong YADUH ETP-nya mana? Meninggal kamu Kedepan udah base musuh Oh ini Tanda-tanda ngulak ini ya Tanda-tanda ngulak ini ya Nyakit emang Tentap Kayak enak Walaah ini toh Entar, reload Reload Penetration pecah pelurunya full side Gila emang Gijin, gijin Tidak 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 Disampah lagi Menang Tidak ada turret Tidak ada pull Kedepan A-nya ya di cap ya Waduh ada yang mati itu Seng M10 Tidak ada yang gak bisa ngapain Ben Ya aku juga Gila Waduh dari mana? Dari gaulah oh ini ya ampun oke oke udah mati MT nya jadi tumbal jadi tumbal tumpang lewat tumpang lewat sumpah ini dia ngelag nya gak di waktu yang tepat lagi naik pesawat ini malah ngelag tumpang lewat tumpang lewat aduh nah ini aku tembakin dia gak ngelag gak gak jangan gak gitu abang pernah join di bunker hitler kocak isi gue gak mampu pake aninsal kalau main di hp apa main game nya kevin kevin aditya pratama kalau aku ngelag musiknya pake p40 loh aduh sepertinya apa sih oh M47 yaa lho m47 yaa elah ada matrix dong oh dia tau banget sih oh ini ya udah ga bisa ditembak deh ah nah gini tuh udah ngelak B nya kan udah udah 2 orang iya B nya kan udah berarti ada 3 orang ya oke eh takep aja dulu BOM iya mati aneh P8 dong hmm aneh bomber aja ya sumpah aku ngelak ah stupid jesu 37 ya panesan ya itu jelek temu itu pada mendelak semua masalahnya ngelak ada tim kita masih banyak harusnya bisa ngambil lagi harusnya harusnya ini A nya dulu A nya kosong yang B nya ada 3 orang ini ada pesat lagi nih hati hati aja disini ada yang jagain ada 2 oh iya aneh liat 2 itu M AT34 salah satunya oh itu ada ya sekalian mata-mata mata-matanya Hitler ayo di Bogor mata-matanya Hitler di Bogor ngeri Hitler pindah ke Indonesia atuh apa nih oh itu ada 2 orang ya kv85 kayaknya kurang ngacet itu gak bisa nih harus pakai nah ini oh ini mati ya perencana ngebom itu kebus dari mana eh bomnya udah keluar 1 doang yang mati ada 2 itu sebelahnya T34 kayaknya oh enggak Sherman pulang bang wala WOT Blitz doang eh kalau game lain main gak kayak misal apa kita azure lena eh Blue Archive kak ambil lagi ada gak? belom smartphone kita hehehe ah musuhnya jadi kan kiri yang mati aku ini main Blue Archive bang ganggu amat dah bang punya Blue Archive gak bang di HP abang hehehe dikejar dikejar dah ah kocak banget sumpah airnya makin pink body malah kan attack jadi ngurang itu hasen oh iya jadi damage nya ah mantep airnya oke lah juga kemana dia aku dibom ini oh tim kita gak ada yang ngecapinnya ya gak ada gak ada gak berani oh iya masih banyak musuhnya ya ini jagain musuhnya defense entah lagi landing dulu B25 tak akan turn B25 namanya B25 namanya apa apa nih apa sini kok B25 nya kesini ini otok karyus 19 39 oh itu mabar yuk bang kevin tuh bah kevin aditya pratama tuh mabar WOTB udah sampe tier berapa itu kevin di WOTB aduh itu ya ampun ranket battle kok isinya gini banget sih gila 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 full hs body maut oke hanya kambil otw balik lagi ke ke ini battle ayo balik ke battle ayo gak yang gak balik ke battle kejar gestapo wah 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 apa nih kok bawa bawa gestapo gini jadi partisipan partisipan wah musik oh musik kayak bomber juga ya wah musik di belakang ini oh gak bunuh diri dia main pesawat eh ground tapi pakai pesawat oh orang yang kekes dikejar aneh aduh dikejar yak ayo pesawat 7 km lagi oke fighter gak ada kan musik ada 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 bentang aneh alihin perhatiannya aja aduh gitu lagi oh itu oke oh musik juga punya bomber ini mantet ancer ya bomber musik oke itu p8 yang tadi kayaknya hati 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 aja oh iya ini kayaknya p8 aduh 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 dikecef nightcar juga oh iya belakang yang tadi ada oke ini gak boleh gila ini berarti eh perlu lah ini diambil lagi dong mati kau oh itu dia ada ya karakon belakangmu ular aduh kan sini ada tuh bukan bukan aduh sini ada orang ya ya dibom ya dibom udah gagal itu gila musuhnya 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 nge-spam mainnya iya ga pulang-pulang itu musuhnya gila ada move sama kayak relapse ya iya gak salah sih oh shit kawan mati itu tuh iya satu mati kita coba cari target lainnya oh itu dia oke gila di sini ada aduh ini P8 belum mati ya belum belum belom saatnya timpakin aja ayo yuk dah bomnya abis pulang saatnya pulang gitu aja terus orang lain pesisit tujuh emw disini habis pulang kamu kaya mwrek itu gampang lo oh alah baru tier 5 terus paling mulai gak bisa main aneh pesawat terus heli lebih kedepan lagi kedepanan lagi oh iya pak sih gak apa persoalannya lagi kaku lah kedepanan lagi ya kalah kena epic comeback kita aduh musuhnya udah ada yang mati 6 kali 5 kali 4 kali gila ya kalah deh sedih noob kan lah aneh juga juga akunnya cuman ada tier 3 paling gede yang tefteri rca 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 iya canggih di WOTB begitulah mampus teknologi teknologi ngapain masih lanjut jepang oh atx underscore google oke ntar aneh coba end ya lagi jerman cuman udah full kayaknya iya udah ternyata dewa gak aku mau tanya masih lanjut jepang apa gimana apa main jepang aku ada andy tuh kemaren aneh main jepang itu jepang lagi ada event loh ente dapet gak giles lagi itu kemaren sama sampai tengah 14 itu hari apa sih hari apa sih hari terbentuknya jepang lah aku tau kok dapet decal sih decal iya ya decal doang sih udah dapet berarti sama kalo main itu lagi valentine kalo main kapal cuman berapa battle gitu itu dapet decoration 3 dimensi keren tecora 3 dimensinya si neru wah langsung aneh udah langsung udah suarit sekarang hahaha juga nih main jenya neru wah gitu gak boleh dilewatkan itu harus didepetkan loh bang aku keluar dulu mau mabar oke sip satu sisi aneh mxm4 mxm4 enak cuman palanya itu loh mabarakannya tuh besar terlalu panjang udah panjang tinggi menengok dikit nasib split spot gede banget emang yang apa jalurnya juga bukan kayak gitu semua mxm454 mxm4 berapa yang tier 9-nya m449 ya Enggak ada yang 49 mah yang premium terlapan spesial beda-beda gila oh m451 ya ini jago nih tim nih rangket gitu senangan ini nanti kalau udah masuk kasih tau ya Dewa nih mau benerin let up bentar ya what a look up so Terima kasih. 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 waw jepang dong ngelawan corsair coba ngelawan corsair datangannya nih bagian sini ntar yang ini dulu abis ini bomannya buat ngebom yang ini oke ai sim siapa nih yang mau ngebom luar hilang kiriannya juga hilang selat selat padahal masih bisa terbang loh oh iya nih aneh liat nih aneh liat batak pesawatnya masih bisa terbang padahal masih bisa terbang disuruh pulang gimana itu aduh pilotnya pake mati pilotnya mesti bisa dikontrol ada lagi dong game rusak emang game malah jatuh oh c nya diambil oke main santai main santai aja nomor 1 di C ya ah ada A nya lagi ada suara engine nih PKA ini on my way victory oh enggak gila mati S2 nya dong mantap mantap dari tadi bawa bom itu gila iya dari tadi saya bawa bom, mau ngedrop si kumayaran eh bantuan ini, bantuan jagain tau oh oke agak nge-stuck ini oh teman-teman rambut banget ke su85 sama kemi2 sabar pak gue mau muter ketawa nane sama kp2 iya kp2 3.7 loh itu iya iya boy sini ane kita mbak-kin anjay ane 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 dikatain orang dikatain apa ya bukan aneh mati orang dikatain fagot anjay iya megat iya dia gak terima gak terima nek kill anjay langsung salty di global chat fagot megat apa sih gak jelas tuh sengaja ane kp2 yang dikatain ke sensor di youtube hmm marah marah apa yuk apa gitu iya ready iya ane udah dulu ya oh oke deh oke terima kasih ini mantep dah br segini lebih enak daripada br9 oh iya biasa br9 kurang percaya sama is7 ane is7 itu rada bullshit kadang iya betul tapi ini anda lihat deh namanya kaya mantan ini top global sih jadi anda ikutin aja lo apanya ininya main is7 nya apa iya yang main yang makai is7 nya oh ranked battle semakin tinggi player bagus-bagus semakin ada oh iya jalan lalas lah iya emang kaya gitu oh berarti ente berarti matchmaking ranked battle nya itu didasarin dari rank nya itu ya iya betul oh iya sama kewe otpc bener berarti orangnya makin lama makin kompetitif tapi itu eh ranked battle nya bisa pakai tank apa aja apa ada limit nya harus ada tag tree doang bisa pakai tank apa aja semua tank apa aja kecuali yang crew nya belum 100% buset ini orang oh berarti aneh harus jago lihat nama orang gitu percaya yang mana ini orang jago nih ngecarry nya ini mantep-mantep dari profile picture gitu-gitu tuh itu ngasih tau gak sih apa enggak betul dia ngasih tau tapi ini kan dari nama kalau dari nama lebih ketahuan oh hmm 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 Gak di respon Terima pesananmu sekarang Halo seller ada pesanan menunggumu Klik disini untuk terima pesanannya Oh gak Di cancel aja lah Hai saya ketinggalan banget kayaknya Maaf habis ngerakit tank Sama buat kerajinan sekolah Beli moket berarti Medium T34 Saya kak Dikira kamu Saya itu idiot ya Tidak berguso Sini kamu saya flank dulu Saya tahu Anda mentahan nafasaya Karena dia tadi mencurigakan Kok saya mulai diincar Oh Wallonia Oh top tier Tiger 1 time Cafe 1 1 banding 72 Brandnya apa Rene Isi model Setelah kan rakit Isi model Mau ngerakit apa Bisa patah Ketauan Apanya nih Terima kasih 28 Nice tapi kualitasnya kaya unity tapi ya ampun orang mau kemana sih tapi bukannya kaya gitu juga terganteng dari developernya ya misal developer gamenya gitu kalo emang mau detail banget ya bisa maksudnya kan gitu kan tapi kalo mau simple ya bisa juga simple, grafiknya simple Gimana? aneh kalo hari minggu bisa main cuma aneh gak percaya sama koneksi internet gitu loh jadi mau baru aneh mainin baru eno ngomong sama siapa? apa aneh? ente lah aneh gak ngomong sama ente what the hell oh ya udah misterius miscommunication tiba-tiba ada ini ada Yuna-chan disampingnya kan yuri aneh di cloning ternyata pake AI atau kaya yang red apa? red effect? eh bukan red effect apa sih? Nile Red ahre i will make a bomb imma bodies in my parents garage Hello i contoh ha risau ngomong baru nah Safe Disini ada mobil-mobilan ya Oh R3 Nice Pantesan aja kencang Goal Teman 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 Oke Mereka Hmm Jadi stump memiliki tank air jalan1, tahan di atas semangat memiliki tank air Situ ada orang ya, suaranya Tolong Tidak ada Situ tuh, disitu Yaelah bener dong, KV2 di belakang Bush Gampret Gampret KV2 Udah nembak dia, matiin aja lah itu Sialan Sialan Aneh tau ada orang, tapi Aneh kira yang light tank Ternyata ada KV2 ekstrak Bayulol Bayulol namanya kocak Tiger 1 kan bang Yes, betul Ini adalah tank Tiger 1 Liat di WA bang Liat di WA bang Liat di WA Oh ini F**k Gampang banget ya itu Jalan, apa namanya Mau kit ya Ya, bagus ini team kita Anehnya ya Ga bagus ga ngapa-ngapain Ah, matiin sama KV2 Sialan bisa amal apa aku weh gak tau itu kemana dari depan lo nah overpressure dia 3.7 ini 5.3 ah ini mati gak tau dia disitu ya gitulah kalau armor 100mm nih si kumis kotak disain tank itu miring dikit kenapa sesuai dengan kumisnya kan ini gak salah harusnya kumisnya itu jejar genjang mantep kalau gak trapezium oh berapa kita yang bentuk trapezium bodi boleh ya memang maan trailer film Jurassic Park yang baru belum liat ada lagi yang baru ya lanjutannya sebelumnya yang apa sih ada trainer yang latih raptor banyak itu oh yang Chris Pratt itu kan Chris Pratt masih lanjutan dari situ ada lagi Chris Pratt berarti iya ada lagi Chris Pratt sama karakter original Jurassic Park Alan Grant yang pake mobil rally itu loh yang kayak dulu yang apa pake kacamata itu kan jadi dokter apa gitu jadi kompungsinya ini kayak teman ini percintusnya itu jura sampe dinosaurnya itu nyebar 50 juta mereka tuh cari cara supaya bisa apa ya terakhir itu yang plotnya itu indominus rex itu kan terus abis itu dia masuk ke rumah gitu kan terus abis itu battle sama t-rex lain ya pak bukan t-rex ya ya itu lah t-rex original sama t-rex modifikasi oh iya t-rex original bro t-rex original ya s152 dari mana ya cuman ngecet ya tuh dia bisa ngilang dia kan punya digamnya ada kamuflasnya kayak iguana gitu mana sih S152 nya bosen anjay mana S152 nya ada orang 500 ya 550 450 malah oh gak tembus iya gajian dia gak tembus buset nembak itu T34 tembus oke gitu dong baru tembus itu yang seharusnya terjadi gila gila ada orang gitu oke pulang mana lagi nemosnya Tiger 1 nih jangan salah ini di WT Tiger 1 tuh kalo mesinnya diem tuh kayak pk beca kayak kentet kentet gitu kayak engine low rpm gila aneh udah disini mesti gak kena spot base oh alah ada orang mana seh gak liat gak tau aneh hmmm ngeliat keyboard stelsare nya seharga cpga tf iya keyboard stelsare itu iya aduh iya aduh udah nembak loh gak keluar pelurunya belum sih tapi main tengan pernah siapa bayu lol tuh kenapa banyak orang yang ngechat aneh pas aneh streaming sebelum streaming kayaknya gak ada yang peduli iya aduh haram sedih bang bang mulai terkenal cepat oke pilih deli indonesia amen beli deli indonesia beli deli indonesia ntar gini kalau populer ntar di bang 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 game nya terdisk violence sama ada itu apa game nya haram haram gara-gara ada lambang palu arit bang bang di bendeka soviet jangan salah ini edukasi ini lebih edukasi dari pada film kolomu itu yang sinetron tiap hari di RCTI bang bang gara-gara tahu terus behind the wall wuuu kebakar mati udah dari mana itu asalnya PKI ya PKI itu apa bedainya sama soviet sudah menang oh udah menang tau gila gak jadi mati mantap yang bersih belum mbah oh 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 Hai eh lanjut siapannya Andi and Oh iya ntar dulu Sekarang jangan berapa emang setengah 10 setengah 10 setengah 10 kan setengah 10 ya setengah berapa ya ya 5-3 5-3 kau udah pada itu sebenarnya enak cuman gitu ya makanya itu gak banyak apa nih cuma ternyata masih 2% yang lebih ok emosional damage i'll send you to jesus i'll send you to jesus yang gak tua sih cuman gabut doang oh gak tau maksudnya gak gak tau sih cuman gabut doang gak tua gak tua oh berarti muda maunya dipanggil adik sini adik sama kakek kita gabut ih cringe abang ada blue archive gak bang di hp-nya buh tunjukin deo hmm pranknya deo tunjukin deo bang dewa tunjukin dong dewa sensei student-studentnya aku serah sensei nih kamu mau liat student-studentku buh ntar jadi iklan apa yang warpath warpath hahaha warpath saya punya aduh usah buh mati maska buh hoshino waduh shun tapi yang kecil waduh waduh udah rilis waw udah punya buh eksklusif top tier lagi an buh happy promise day nya let's go let's go ikuso rush face i always have rush face i always have rush face like rush face rush face gila ente pake jumbo gak ada yang nembus bambang 5-3 ada i-s1 doang ada i-s2 ada ya ini yang ente mainin kemaren apa an nama minigame nya Bikin minimarket gitu kan ya? Minimarket apa large market? Minimarket Tycoon Retail 2 Tycoon Retail 2 Silahkan kalau mau main Kalau mau mengabar nama aku aja di Roblox Ivan Indonesia 1234 Betul Ivan Indonesia nyambung kepada Undersport Nyambung Karena itu aku ngekos SMP Bisa dibilang aku 1234 ya? Iya Ivan Indonesia 1234 Pake baju Garuda Nasionalisme Ande nih Terhadap Indonesia Lumayan Tema PC Kir ya Iya itu sana Baliknya Oh itu dia Hmm Gak jadi deh Ayo tank jalan Tema kanon kayaknya ada yaa elaaah krowan nya dimatiin loader nya mati tinggal 2 iya tinggal 2 krowan nya ooo iya bener kanon udah mati pasang helorin square gak apa apa ada tank yang lebih OP lagi dari pada tanker 1 game dalam game itu iya game dalam game itu Z4 itu 70 10 spik mau depet jadinya bagi bro oke kW1 nya mati kW1 ini tim kita mantap juga ya main bawah sana gak bisa ini kita sampai 3 ini yang saya ingin paham kenapa kemarin pada paling mati ke terus kenapa tapi kan waktu itu 53 aneh pake amerika juga kali ini kan pake hermen yang aneh bawa p59a yang aneh pake kv220 tapi perasaan aneh bawa jumbo karena aneh pake speedfire kalau yang speedfire aneh pake kv220 iya sih ada juga yang aneh pake amerika kaya aneh canggih ngantem popom malam pertama oh iya aduh bom oh iya oh iya ternyata ngelantang ini kaya kaku opo oman malam pertama aku udah suramiram aku udah suramiram dia penemuan pelang ngapain aku udah kakir rambut ala ya ampun aneh kena bully sialan yaaa gak bisa nge spawn apa-apa dong ah gak guna jadi top tier yudah SPL aja lah bodohnya 53 mau lu aja 53 jerman mau gak gue kan 2 jerman 53 iya mungkin emel iya mungkin emel suara gunnya suara gunnya keren dia gak itu soki 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 aduh t34 aaaah soki soki so块 aku pake pesawat ya apa pesawatnya gak ada Sampai jumpa gini mi ai inget kicin kereso btm tb3 kicin kestir kicin kaga ini ya iya kelihatan dia ya man siap kalian bisa chain che che mantap laut musuh gak ada sama sekali iya lah berisah kok karena jadi bomber aja deh pakai pesawat bong lalu tabrak tanknya mati dong kalau ditabrak tanknya ada evan rey induk 1,2,3,maksudnya tinggal 3,4 ada satu baru spawn oh itu kamu yang tadi ya yang ngekill kamu disitu terus di facebook kok SS152 nah gebu apa? nanti? nggak? olah luar hilang tepannya atau kok? pasang ini kan, anak aneh, jelas udah main paling tenang paling naik paling naik ngambung abis bom udah mati, mantap bagus banget ini timnya Alif Almontasheri pake Tiger 1 dong, he he tadi udah, cuma mati, kena bully ya, sayang sekali iya, makanya jadinya kita sekarang pake bomber londok ya maksudnya tinggal sedikit iya, tadi ngegelam event kaya gelam jalan kaya ngajet kaya ngajet aku bang kaya melo event lah, aku ngomong aura kaya ngajet aku kaya ngajet aku ngegelam 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 kaya ngajet ngegelam ngegelam kaya ngajet wuuh landing binging apane by the way, jarang nih orang indoi yang live main war thunder wuuh iya emang iya ya gak tau itu nickname nya Alif Almontas Almontasheri aneh bajet nya Almontasheri gampang kok tahi seri menang mantap dihikit gik I'm sick muz kapan-kapan main bareng siap berapa lift boleh ada BR berapa lift 10 di tujuh hai 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 udah benceng kalau kalau di-best kanan-anelah coba masih tier 8 man dati R8 Oh maksudnya tier 8 itu tier 8 tanknya rank 8 tandanya udah modern dong kalau rank 8 pakai pesawat Amerika Bang ya baru mulai ini baru mulai Jerman top tier terus anjir leo top tier terus ya ne lupa bawa backup buat agar satu aneh nih kita pakai tagar satu halo obar semuanya siap Zouki gaming eh 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 ini kita jadi itu apa namanya eehh jerman bukan siapa sih stankernya itu michael whitman michael jackson ah mau lana michael whitman karena kan michael whitman SS kalau tacharius iya ada orang lagi oh tacharius apa tacharius here iya yang yang angketan daratnya angketan daratnya iya 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 jahit iya tidur deh iya jauh kikimi, gimana liburannya tachy 3, usss dan jerman weehh liburannya mantep Ane nemu itu bahama tau bahama gak hawai ane kebakau hawai kita ketemu siapa sih mark zuckerberg Tau ga yang temen Mark Zuckerberg yang liburan itu loh Yang dia mukanya putih banget Pake sunscreen Pack doang dong Itu aja Oke Kita lari tangan dik Satu semak puluh malah Tentu saja Tentu saja kek kentu 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 yaa elaaah ampun, Tiger Tiger kok? A.V. Aduh, ga tembus dong ya elah srk nya gak mau maju dong ayolah tank, aduh ini tank yaudah deh lewat sini aja deh ah ribet amat sih nyetannya mau ke atas sana dong, ada asuh lagi dong dia asuh oke kita mati, ada asuh nya ah kok gak kena apaan lagi yang 4-2 ya elah volumetric dong ah 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 Gila itu clutch, clutch move Mana kamu M42 Masih mati Lah kok C nya gak diambil sih Iya 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 Kamu mengganggu tau gak sih Ini orang mundurnya kenceng apa Iya 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 Ablobenya kenceng Mundur mundur Bukannya S2 Ini 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 nih help dong Aduh aneh dikena bully Dimain-mainnya Eh gak jadi Wuh Ada orang lagi Iya 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 Firefly Ah kok belum selesai reload Burad reload Eh reload Oh gila Lalu ordernya doang dong Udah matian Goodbye Adios Ayo reload Nice gila Mantap Siapa nih Marfaris Alfarizi Suheri Hai hai Bang itu game di Android ada gak? Gak ada War Thunder tidak ada di Android Adanya World of Tank Blitz Halo ente tertarik dengan main tank Tangan Gak lagi ada War Thunder Mark Tang Bennett Bayi ngomong kiamat Bayi ngomong kiamat Tuh Yah Abis peluru aneh Pelurunya abis Emu storage empty Ini Pakai bom nuklir Mana ada nuklirnya Bang bang Pesawat musuh ada dua ya Kita pakai pesawat Udah puas pakai tanknya Udah puas pakai tanknya Cobain Amorek Tadi Amorek Tadi ada Amorek Wuuu Pesawat musuh totalnya ada tiga Oke Kita coba Uh empat malah Ya Satunya mati HS129 Oke Kita coba Ambil salah satu Yang kanan apa yang kiri Yang kanan tahu Kita disini Apa-apa yang kanan aja dulu Ah engine kita kena Udah harus pulang ini Gak bisa ngapa-ngapain Mau bisa gliding doang Ya Engine nya kena Oke Pulang kalau gitu Bf109 G10 Bf109 G10 Maka aneh cakin aneh main Ayo Ayo Aku pada komisi ini Tidak kira MCC Gimana Apa nih Biolong Gak Hehehe Asu 57 gak tuh Ya betul Tadi tanknya namanya Asu 57 I'm back Wih di Halo Bayrus Eh Bayrus Siapa lagi Bayrus Vairus Hahaha Bayrus Vairus Bayhaki sama dengan Bayrus Oke Obrus emang beda dah Dikasih pisau aja Bisa dapet Golden Tank Hunter Hahaha Kita nge-kill tank pake pisau Tinggal di spam spam Apa Attack Speed kita udah ngurang ini Tapi bisa kalo ini pulang Asal yang penting gak stalling aja Asal yang penting gak stalling aja Ya Itu yang terjadi stalling Ah mati Tentu saja Ya udah pake yang ini kalo gitu Mau gimana lagi Mau gimana lagi Bang coba setel musik Badpiggies drip Satu hour Kayaknya copyright deh kalo Badpiggies deh Aneh tau Lagu Badpiggies captives Tentu saja Angkatin Anak Bisa Aneh Bisa Antara Tentu saja Bisa Tentu aja Tentu saja Tentu saja Bencara Tentu saja Tentu saja bang coba setel Erika Oke coba kita cari dulu ya Erika laku kurung aja orang oke aman eh di wakt amrainnya kita gila dulu kita setel Erika hai 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 my line next coba pakai tank Bapak Stalin asyik pesawat hahaha tank Bapak Stalin wik top tier lagi gileh tank Bapak Stalin di 5.3 enggak ada yang bagus wey I'm flying this blue my line request next cobain pakai tank BMP-3 tapi pakai skin marinir justru aneh udah beli skinnya dan aneh udah punya tank-nya cuman aneh belum itu apa belum nyiapin line-up ya belum semuanya kreisers R3 DJ oke ah Pak jadi kapan 57 ke main berpira sih Terima kasih telah menonton! 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 yang tadi tuh saranya yah di bom kasian kasian nice oh konsep 3 tadi avengernya mana mati ya pak pasang oh itu ada aduh di bom rusuh mati itu typhoon yaudahlah rusuh 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 mati itu typhoon request lagu SS Marshes in the fighting land of us oke nanti habisin nih palingan next pake tutel hehehe headzor headzor BRM 4.3 kita sekarang lagi main 5.3 yaaah bunuh diri typhoon itu tuh lagi dikejar biasanya bilang no 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 di yang kota-kota itu banyak yaan apa itu M10 ya berapa iya M10 M10 bukan sih enggak bukan enggak bukan Sherman aja aja udah open kabin kah ayolah apa sih maksudnya tinggal dikit loh kiri ENT-an sini depan ENT-nya mana mungkin BF bisa nembus begituan spesialis destroyer truck-truck mainan ini kan sayangnya truck mainannya enggak nge-spawn oh ada dong Easter Warp hehehe ada asu juga hehehe ya mati asunya nah oh pesawat pesawat ada satu ada dua ya mana satu lagi mana satu lagi mana dikejar ini oh itu ampun bang ampun bang hubungan ke sini apa enggak 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 eh oh shiiiit mati enggak ya mati enggak 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 Terima kasih Gila Bisa ntar dogfight Engga, barusan nane dibantuin sama P47 P47 nya ngekill yang nembakin nane Terus abis itu nane return of the favor Friendship Engga, maksudnya nembaknya itu Bisa lah kalo itu mah Nane sering pake 0 Masa iya pake bikinan gak bisa Apaan sih SPA apa itu Aneh banget bentuknya Engga ada swede Apa itu Oh ala crosshader yang itu Oke, meninggal kamu Tidak boleh ada yang namanya open cabin Oh udah menang dong Sudah menang Oh, musuh spawn satu lagi Oke, kita setel lagu dulu bentar I was to run Mana tadi pesawat musuhnya yang spawn Loh, amus off nanti Turung Tidak Gak ada sama Sama Aku aja cuman battle kusian Kalo Tew Oh ini, ya ampun Gak liat aneh Oh tidak 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 Sayang banget Ngedapet pesawatnya gara-gara gak ngeliat Ibit Michael Avalen Kenapa? Oh iya Ibit Michael Avalen Kalo gak on berarti emang On run SS Marshes Invaderland Oke ya coba ya Tidak Itu dari Parts of iron Yes Oh alai yang ini apa nih setel grenzwach grenzwach field osten coba ya oh ini Oke ini kapan bang coba next lagu oke aneh aneh copy dulu ya bentar ya kurang tahu Bang kayaknya enggak Oke ya coba ya Oh kong ya nanti deh yang itu dulu ya ya yang apa namanya yang dikirim sama virus dulu ikat itu kamu ada 3,2 enggak ya 3,2 ada IP kata apa belum keluar tapi Erika slowdown tiktok ya mas kukun dengan mas kukun sampai saiki yuk meter lima 3,85 oke SS marches invaded lang ya udah ini kok udah di itu tadi udah di bawahnya pilih udah dipilih udah di apa udah di cue kalah tapi karena itu tanking jerman memang opsi daripada negara lain betul pengen gambar map dulu bye oh oke terima kasih bayu lol sudah name block di streamnya bang request kacusa versi grosson panzer bawang api kayaknya itu deh kayaknya copyright deh kalau yang versi ya tuh copyright yang versi grosson panzer instrumennya aja sama aja tetep kita coba bayang Erika dulu ya Erika remix dari virus behang lagunya jadi aneh kok kayaknya dark banget gitu loh aku apa? Erika aja Ane gatau, Ane ga liat streaming itu aneh banget iya makanya yuk, kalau remin gitu, tiktok hahahaha kenapa yuk? iya, nggak revenue yuk eh obi jadi Erich Hartman hahahaha 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 kayak gampin itu mah kayak night vision bambang gimana aneh gak kalau bikin cara kermol aduh nabrak pohonnya dong tadi gue request Panzerlet X unza penahap cipta ya hmm jangan lupa yang baru dateng like and sub terimakasih virus bayi haki sudah mengingati enak jalan kalau di virus bakang, kalau aneh aneh gak terseses siapa? wih siapa nih halo bang Danu Pradipto halo Danu Pradipto kamu siapa Danu Pradipto? wih siapa nih Dodi Provo? join dong bang okey itu di provo moga moga timnya ga beban amin wuh di kiri udah ada orang tuh thank you an itu temen kita mati sama SPA gitu eh artillery tadi kalau kita 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 waduh temen banget temen apa menurut pria id dan ngedelatin ngediliatin iron cross nya habis ngapain maksudnya gimana beruset ini banyak banget ya atau mati oh bereda itu aduh kok nyangkut di batu sih aduh kok nyangkut di batu ini musuh toh ya ampun yaa udah dibunuh ayo kita push diubisan ga gaya apa-apa besok terus sampai musuh ini ada tiger salah satu juga dong permisi yaa yaa elah nyangkut di kereta yaa aneh gak keliatan apa-apa ini ini jalannya yang mana aneh gak jalan tanknya ada kereta oh alah ini ada kereta tau oh ente lurus bisa tuh ya ya terus 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 ada maya tau ya ampun awal cu ada isu ya ya oke bentar an tuh siapa itu nembak-nembakkan ini tuh cancer 3N nya ini apa ee.. itali nice nice isu nya reload ya gila gila macet 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 gak beda jauh sama jakarta aduh no mener aduh no mener ada shadow space gak deh om haa masih min 1 tapi kayaknya ada viewers yang mau ngikut deh tapi gak tau deh tarah nih coba lihat dulu ee.. eh dah akhirnya dari tadi gila jalanannya macet abis apa ini musuhnya wah di belakang kita ya kalah itu temanya ada orang disitu an ada ada ayo jalan ayo jalan yaa alet F3 terus setiapnya aduh ini gak muat ini kayaknya tengkannya iya gak muat jalan kamu isu pake pelomas dulu pake pelomas dulu bambang pake pelomas itu iya si pelomas ya apa sih itu namanya ee.. apa tuh yang buat durex nah iya durex gimana apa namanya durex durex mekanikal special edition di bawah sini ada Z30 ya ee.. durex durex iron and oil eee.. itu tuh disitu di bawah situ eh durex kan di z30 hehehe durex rlenggir reflex bang bang yae.. mantap ga gitu tuh disitu lenggir lagi ngambangin durexnya kembang lewat liat ga kok itu dia itu lu bawain dia iya oke mantap abisnya maksudnya ini ga pesawat ya di bom mati bunuh diri menembak kemana lagi itu orang oh ini ada orang gas ice lah ga kenapa what masih tembus ya yaelah nyangkut dong mana sih bawah situ ada loh ayo repair ayo repair buruan ini smokeannya ilang duluan sebelum ada yang selesai repair ayo repair br5 br5 iya 1 5.3 ya ayo iya 1 tapi ini pake jerman wah bisa sih ini pake america itu gilis ada ga 5.3 america ini 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 sih pas bang timingnya yaelah yaelah aduh ini isu 122 nih aduh 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 bentong aja ini apakan truk mainannya masih tembus ayo buruan dong hilang dong tembusin ah aduh hilang temperature nya yah meninggal type cover me yah yah elah ada begituan airnya pot pot yah udahlah hilang yah ada airnya pot pot di bawah situ bang bang kocok nge-spawn nge-spawnnya di creaternya bom emang nih gaijin ngelawak kita coba SS masyid envy the slum kayaknya kurang gede kita pake bom aja anggap aja nuklir obers ngedalatin naik cross nya abis ngapain udah pada mati ya yang airnya empat pot udah mati belum yah udah meneng dong mana itu airnya empat patah ilang aneh mati wah hans versus ivan ngedalatin oh ngedapatin oh ngedapetin iron cross nya ngapain ceritanya panjang pertama aneh jalan dulu ke romel jalan kaki ini ke afrika dari jerman dari berlin terus abis itu dari romel itu romelnya pengen jalan-jalan dulu katanya kira-kira sholat boleh gak gitu oke kita ke kabah langsung karena kan romel kan sangat spesial gitu makanya dari situ pas udah muterin kabah 3 kali atau mungkin kurang lebih 73 kali ee baru dapet karena itu tuh ee apa ya tahta paling tinggi yang bisa dikasih sama hitler katanya wah ini kok ada SS overgrouper viewer memuterin kabah 73 kali makanya dari situ kacau ini bersejarah banget gak ada orang lain bisa dapetin yang kayak gini ada yang kayak gini waduh waduh вот kaneki kalau kalau jangan kasihan kasihan si Erwin Rho gak mati iya kasihan ini juga udah tau cerita ya ya dikasih pilihan buat ke keluarganya mau mati sekarang tapi keluarganya ditinggalin atau mau keluarganya yang justru kena imbalan pasien berenang juga lewat itu ya apa sih apa yang evergreen kemaren nyangkut apa apa sih nama perairannya aduh lupa ya suweskanal berenang di suweskanal kasihan isu 152 suka kena bully lagian tadi dia gak penetrasi sepertinya Hans batuk-batuk hahaha itu apa efek gas sering ngegas sedikit kehirup nanti kalau kita pakai pesawat aneh setel lagu yang requestnya kena Alif Al-Montasheri nanti ditabarkan dari situ ada antu sorry sorry banget aneh 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 banyak banget ini ternyata ternyata tidak hah ganteng kemari ganteng keras kaya satu kaya satu iya satu kok kenceng banget ya S1 ya buat udah sampe situ apa emang spawnnya ya sih, emang spawnnya lebih deket mereka ke kotanya sih ah oh what Aduh di bom Ah iya di bom Aduh Wuff gila Tung aja Padahal nyentuh pantat itu tadi Ya elah ada TU2S itu ya Kalau ga Pen-Engine Isma dong Aduh ngeri itu Tisma Wuff gila kena Tiger 2 dong BUSET Gila sumpah itu Tisma Tank event Eh apa pesawat event gitu banget Legend Serahkan di Penyak banyak Waduh ada Molester The Legend One and only Menasing Menasing Tengah 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 Berarti Tengah Gila Gila Nalisa Hip Wuff 0 Wuuuuh Oh iya iya Tadi Ada rencana mau ngajak orang ya Duh sorry sorry Ada yang mau pakaikan I.S.A.1 Aduh Aneh lupa nanya nicknamenya lagi siapa tadi ya? bukan bayulol waduh ini viewersnya aja lupa lupa namanya besok gak ditonton i don't know who i am ntar ya maaf ya gak cuman yang lebih oke satu amati tadi ada satu lagi loh kalo gak salah sedengerannya tadi sekitaran situ apa ya apa di sana malah di kanan di kanan di kanan tempat empat buset tempat empat ntar naik tuh BRnya jadi 67 ya elah dong ya tismai gak dapat track doang y1 ada asu ini pertama tempat empat aduh ya ampun tempat empat yaudah matilah saya bisa apa disini 2 hilang deh meninggal deh adaaa rusuh oke kita setel lagunya eh kemana tadi ya ini ya di grensbach hilt im osten sawat itu gak bisa dihitung air craft eh kawasan helikopter di kemana kalau soalnya tadi aku bunuh helikopter apa achievement nya gak naik emang udah ke-15 belum enggak tadi sebelum mulai 9 waktu habis ngetemak helikopter tadi masih 9 aduh sorry 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 rasa ga ada orang langsung ngemen BTR itu ya gila akurasinya buset buset 3,4,5 yang mati tail aneh ilang buset drifting ini yuk bentar lagi sampe buset 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 aduh left engine engine ilang lagi ga bisa ini kayaknya terus drifting kita saya mau jalannya kesana guys jalannya kesana aduh lalala dikejar tuh what buset niat bang yaudahlah matilah orang situasinya juga udah kayak gitu pake dikejar segala gig manet wah yaudahlah kita revenge Dish di gimana LA7B ya aduh aduh pesaatnya ada 3 lagi tata Sampai jumpa 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 Sampai jumpa